9 Star Hegemon Body Art Season 168 Bab 1671, menghilangkan mata-mata Setelah Long Chen kembali ke Sekte Suantian Dao, para murid berkobar dengan semangat. Berita bahwa Long Chen telah menghancurkan semua ahli dari wilayah Suan Selatan telah menyebar ke seluruh sekte. Setelah Long Chen kembali ke Gunung Naga berjongkok, dia melihat Hua Siyu, Zhao Ziyan, Wang Zhen, Mu Qingzuan, dan Sumo. Keberuntungan karma Suantian Dao Sekte telah tumbuh secara eksplosif, dan mereka telah menjalani baptisan surgawi, memungkinkan mereka untuk menjadi Empirins. Mereka dan Empirins yang baru bergabung berada di dasar Gunung Naga meringkuk untuk menyambut Long Chen. Adapun peringkat 9 Celestial dan di bawahnya, mereka merasa terlalu rendah untuk datang dan menyapanya. Mereka berada di tengah-tengah keraguan apakah mereka harus mempertebal wajah mereka atau tidak dan tetap datang ketika Long Chen meminta Guo Ran mengumpulkan semua murid inti di ranah transformasi jiwa untuk merayakannya. Murid-murid itu menjadi liar dengan sukacita. Ketika Long Chen melihat lebih dari 100 ribu murid transformasi jiwa berkumpul di Keraching Dragon Mountain, dia melompat kaget. Selama dia pergi, Sekte Suantian Dao telah mendapatkan banyak murid. Salah satu alasannya adalah karena banyak orang memujanya. Dia adalah orang nomor satu dari generasi junior wilayah Suantimur. Tidak ada orang lain yang bisa menutupi cahayanya. Berada di Sekte yang sama dengannya adalah semacam kemuliaan tersendiri. Alasan lain adalah karena skala besar rekonstruksi Suantian Dao Sekte. Sungguh mengejutkan, dan untuk dapat bergabung dengan Sekte yang begitu kuat pasti akan memberi mereka prospek yang tak terbatas. Bahkan orang-orang dari daerah lain tertarik dengan ketenaran Suantian Dao Sekte. Banyak orang hanya melihat gambar pertempuran Long Chen. Sekarang setelah mereka melihatnya secara langsung, mereka sangat bersemangat. Ketika Long Chen melihat begitu banyak tatapan berapi-api menatapnya, emosinya sendiri bergerak. Dia melihat emosi paling murni di mata itu serta kepercayaan diri yang paling teguh. Mereka memujanya, orang-orang menyembah yang kuat, atau mungkin yang mereka sembah adalah kekuatan yang tak tertandingi. Hanya dengan mengikuti ahli seperti itu mereka juga bisa tumbuh lebih kuat. Siapapun yang sangat kuat pasti akan memiliki orang-orang jenius yang mengikuti mereka. Prajurit Dragon Blood Legion juga bersemangat. Alasan mereka bisa mengikuti Long Chen sebagian besar karena keberuntungan. Prajurit Dragon Blood yang telah bergabung dengannya di Suantian Dao Sekte adalah murid terlemah yang telah ditinggalkan oleh yang lain. Long Chen merasa kasihan pada mereka, dan dia telah membantu mereka pada saat kritis, menyelamatkan hidup mereka dan membiarkan mereka mencapai ketinggian mereka saat ini. Sekte Suantian Dao dipenuhi oleh para jenius surgawi, tetapi tidak satupun dari mereka dapat bergabung dengan Dragon Blood Legion. Anggota asli dipenuhi dengan rasa bangga dan terima kasih. Brother dan sister, selamat datang di Suantian Dao Sekte. Ini rumah kita. Mereka yang dengan tulus bergabung dengan Sekte Suantian Dao adalah saudara laki-laki dan perempuan saya, dan saya akan berjuang untuk Anda semua. Long Chen juga sedikit emosional saat menghadapi perasaan yang penuh gairah ini. Semangat para murid itu hanya tumbuh saat dia berbicara. Mereka semua tahu tentang sejarahnya. Dia telah bangkit dari sebuah negara kecil di dunia sekuler di tanah air timur. Meskipun dia telah dikelilingi oleh musuh, tidak satupun dari mereka dapat mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan rakyatnya. Bahkan musuhnya harus mengakui bahwa dia adalah pria berdarah panas. Murid-murid ini merasakan darah mereka sendiri memanas hanya dengan mendengar dia berbicara. Jika kamu bisa mengangkat pedang untukku, aku juga bisa bertarung untukmu. Saya akan mengorbankan hidup saya untuk saudara laki-laki dan perempuan saya. Namun, saya tidak akan membiarkan siapapun mengkhianati saya. Saya tahu banyak dari Anda datang dengan niat Anda sendiri. Mengenai siapa Anda, saya tidak akan mengatakan apa-apa secara langsung. Sekarang, kerumunan yang bersemangat menjadi dingin. Saudara magang senior Long Chen, siapa yang berani? Tunjukkan saja, dan kami akan mencabik-cabiknya. Teriak seorang murid. Ya, kami tidak akan mengizinkan pengkhianat di antara kami. Orang-orang itu yang terburuk. Petik 2. Keyakinan murid-murid ini pada Long Chen telah mencapai tingkat fanatik. Itu praktis pada tingkat di mana mereka akan mempercayai apapun yang keluar dari mulutnya. Mungkin itu adalah kebutaan dalam beribadah. Itu menyebabkan orang kehilangan kemampuan berpikir mereka sendiri karena mereka dengan keras kepala mempercayai apa yang mereka percayai. Ekspresi beberapa orang sedikit berubah. Mereka melihat mata tajam Long Chen sepertinya melihat segala sesuatu di kepala mereka. Long Chen melambaikan tangannya, membuat orang-orang yang marah menjadi tenang. Dia berkata, karena teknik kultivasi khusus saya, saya sangat tanggap terhadap hati orang lain. Saya bisa merasakan apakah seseorang memiliki niat baik atau buruk terhadap saya. Karena itu, saya dapat sepenuhnya mempercayai saudara-saudara dari Dragon Blood Legion saya, dan mereka dapat mempercayai saya. Kami tidak memiliki kecurigaan sedikit pun terhadap satu sama lain. Orang-orang dengan motif tersembunyi, Pernahkah Anda melihat kelompok lain yang terdiri lebih dari 10.000 orang yang akan mempercayakan hidup mereka satu sama lain tanpa ragu sedikitpun? Saya yakin Anda belum melakukannya. Anda belum pernah melihat yang seperti itu, Anda juga belum pernah mendengar yang seperti itu. Jika satu orang di antara 10.000 orang itu tidak setia, itu akan menghancurkan seluruh kelompok. Namun, tidak ada orang seperti itu di Dragon Blood Legion saya. Saya akan sedikit membual dan mengatakan bahwa di seluruh dunia ini, hanya saya yang memiliki kemampuan untuk membentuk kelompok seperti itu. Bagi mereka yang bergabung dengan Sekte Suantian Dao untuk tujuan Anda sendiri, saya dapat mengabaikan apa yang telah Anda lakukan. Faktanya, saya bahkan tidak akan mengekspos Anda hari ini. Saya akan memberi Anda kesempatan. Saya tahu Anda mungkin dihasut untuk melakukannya oleh orang yang dicintai, atau mungkin Anda ingin menjual informasi demi uang, atau mungkin Anda ingin menimbulkan masalah untuk mencegah pertumbuhan Sekte Suantian Dao. Alasannya tidak penting. Yang penting adalah saya memberi Anda kesempatan. Saya tidak peduli Sekte apa yang mengirim Anda ke sini sebagai mata-mata, atau tujuan apapun yang Anda miliki. Selama Anda dapat dengan tulus mengabdikan diri Anda pada Sekte Suantian Dao saya hari ini, maka Anda akan menjadi salah satu murid Sekte Suantian Dao saya. Tidak peduli siapa yang memaksa Anda, Sekte Suantian Dao saya dan saya, Long Chen, akan membela Anda. Hanya saya yang memiliki kemampuan untuk membentuk kelompok seperti itu. Bagi mereka yang bergabung dengan Sekte Suantian Dao untuk tujuan Anda sendiri, saya dapat mengabaikan apa yang telah Anda lakukan. Faktanya, saya bahkan tidak akan mengekspos Anda hari ini. Saya akan memberi Anda kesempatan. Saya tahu Anda mungkin dihasut untuk melakukannya oleh orang yang dicintai, atau mungkin Anda ingin menjual informasi demi uang, atau mungkin Anda ingin menimbulkan masalah untuk mencegah pertumbuhan Sekte Suantian Dao. Alasannya tidak penting. Yang penting adalah saya memberi Anda kesempatan. Saya tidak peduli Sekte apa yang mengirim Anda ke sini sebagai mata-mata, atau tujuan apapun yang Anda miliki. Selama Anda dapat dengan tulus mengabdikan diri Anda pada Sekte Suantian Dao saya hari ini, maka Anda akan menjadi salah satu murid Sekte Suantian Dao saya. Tidak peduli siapa yang memaksa Anda, Sekte Suantian Dao saya dan saya, Long Chen, akan membela Anda. Hanya saya yang memiliki kemampuan untuk membentuk kelompok seperti itu. Bagi mereka yang bergabung dengan Sekte Suantian Dao untuk tujuan Anda sendiri, saya dapat mengabaikan apa yang telah Anda lakukan. Faktanya, saya bahkan tidak akan mengekspos Anda hari ini. Saya akan memberi Anda kesempatan. Saya tahu Anda mungkin dihasut untuk melakukannya oleh orang yang dicintai, atau mungkin Anda ingin menjual informasi demi uang, atau mungkin Anda ingin menimbulkan masalah untuk mencegah pertumbuhan Sekte Suantian Dao. Alasannya tidak penting. Yang penting adalah saya memberi Anda kesempatan. Saya tidak peduli Sekte apa yang mengirim Anda ke sini sebagai mata-mata, atau tujuan apapun yang Anda miliki. Selama Anda dapat dengan tulus mengabdikan diri Anda pada Sekte Suantian Dao saya hari ini, maka Anda akan menjadi salah satu murid Sekte Suantian Dao saya. Tidak peduli siapa yang memaksa Anda, Sekte Suantian Dao saya dan saya, Long Chen, akan membela Anda. Bagi mereka yang bergabung dengan Sekte Suantian Dao untuk tujuan Anda sendiri, saya dapat mengabaikan apa yang telah Anda lakukan. Faktanya, saya bahkan tidak akan mengekspos Anda hari ini. Saya akan memberi Anda kesempatan. Saya tahu Anda mungkin dihasut untuk melakukannya oleh orang yang dicintai, atau mungkin Anda ingin menjual informasi demi uang, atau mungkin Anda ingin menimbulkan masalah untuk mencegah pertumbuhan Sekte Suantian Dao. Alasannya tidak penting. Yang penting adalah saya memberi Anda kesempatan. Saya tidak peduli Sekte apa yang mengirim Anda kesini sebagai mata-mata, atau tujuan apapun yang Anda miliki. Selama Anda dapat dengan tulus mengabdikan diri Anda pada Sekte Suantian Dao saya hari ini, maka Anda akan menjadi salah satu murid Sekte Suantian Dao saya. Tidak peduli siapa yang memaksa Anda, Sekte Suantian Dao saya dan saya, Long Chen, akan membela Anda. Bagi mereka yang bergabung dengan Sekte Suantian Dao untuk tujuan Anda sendiri, saya dapat mengabaikan apa yang telah Anda lakukan. Faktanya, saya bahkan tidak akan mengekspos Anda hari ini. Saya akan memberi Anda kesempatan. Saya tahu Anda mungkin dihasut untuk melakukannya oleh orang yang dicintai, atau mungkin Anda ingin menjual informasi demi uang, atau mungkin Anda ingin menimbulkan masalah untuk mencegah pertumbuhan Sekte Suantian Dao. Alasannya tidak penting. Yang penting adalah saya memberi Anda kesempatan. Saya tidak peduli Sekte apa yang mengirim Anda kesini sebagai mata-mata, atau tujuan apapun yang Anda miliki. Selama Anda dapat dengan tulus mengabdikan diri Anda pada Sekte Suantian Dao saya hari ini, maka Anda akan menjadi salah satu murid Sekte Suantian Dao saya. Tidak peduli siapa yang memaksa Anda, Sekte Suantian Dao saya dan saya, Long Chen, akan membela Anda. Saya tahu Anda mungkin dihasut untuk melakukannya oleh orang yang dicintai, atau mungkin Anda ingin menjual informasi demi uang, atau mungkin Anda ingin menimbulkan masalah untuk mencegah pertumbuhan Sekte Suantian Dao. Alasannya tidak penting. Yang penting adalah saya memberi Anda kesempatan. Saya tidak peduli Sekte apa yang mengirim Anda kesini sebagai mata-mata, atau tujuan apapun yang Anda miliki. Selama Anda dapat dengan tulus mengabdikan diri Anda pada Sekte Suantian Dao saya hari ini, maka Anda akan menjadi salah satu murid Sekte Suantian Dao saya. Tidak peduli siapa yang memaksa Anda, Sekte Suantian Dao saya dan saya, Long Chen, akan membela Anda. Saya tahu Anda mungkin dihasut untuk melakukannya oleh orang yang dicintai, atau mungkin Anda ingin menjual informasi demi uang, atau mungkin Anda ingin menimbulkan masalah untuk mencegah pertumbuhan Sekte Suantian Dao. Alasannya tidak penting. Yang penting adalah saya memberi Anda kesempatan. Saya tidak peduli Sekte apa yang mengirim Anda kesini sebagai mata-mata, atau tujuan apapun yang Anda miliki. Selama Anda dapat dengan tulus mengabdikan diri Anda pada Sekte Suantian Dao saya hari ini, maka Anda akan menjadi salah satu murid Sekte Suantian Dao saya. Tidak peduli siapa yang memaksa Anda, Sekte Suantian Dao saya dan saya, Long Chen, akan membela Anda. Saya tidak peduli Sekte apa yang mengirim Anda kesini sebagai mata-mata, atau tujuan apapun yang Anda miliki. Selama Anda dapat dengan tulus mengabdikan diri Anda pada Sekte Suantian Dao saya hari ini, maka Anda akan menjadi salah satu murid Sekte Suantian Dao saya. Tidak peduli siapa yang memaksa Anda, Sekte Suantian Dao saya dan saya, Long Chen, akan membela Anda. Saya tidak peduli sekte apa yang mengirim Anda ke sini sebagai mata-mata, atau tujuan apapun yang Anda miliki. Selama Anda dapat dengan tulus mengabdikan diri Anda pada Sekte Suantian Dao Saya hari ini, maka Anda akan menjadi salah satu murid Sekte Suantian Dao Saya. Tidak peduli siapa yang memaksa Anda, Sekte Suantian Dao Saya dan saya, Long Chen, akan membela Anda. Petik 2. Suara Long Chen menyebabkan beberapa ekspresi konflik muncul di antara kerumunan. Seorang murid berjalan ke depan dan berkata, Kakak magang senior Long Chen, saya telah mengecewakan Anda. Saya seorang mata-mata yang dikirim dari Harmonic Phoenix Gate. Tuan Gerbang menyuruh saya tinggal di sini untuk memberinya informasi. Maaf, saya. Tiba-tiba, tanda hitam muncul di dahi murid itu. Ini dengan cepat menyebar, menutupi tubuhnya seperti jaring laba-laba. Ini kontrak kematian. Seorang wanita berteriak kaget saat dia mengenali kutukan ini. Kutukan semacam ini akan membuat seseorang pada dasarnya menjadi budak. Jika mereka melawan perintah, kutukan akan aktif, mengambil nyawa mereka. Itu adalah teknik yang sangat jahat. Murid itu jelas tidak mengambilnya dengan sukarela. Sekarang dia menentangnya, dia telah menandatangani hukuman matinya sendiri. Orang-orang terkesan dengan keberaniannya, sekaligus marah dengan apa yang telah dia lalui. Long Chen menunjuk satu jari ke orang itu. Tanda hitam yang telah menyebar dengan cepat terbalik. Ki hitam melonjak keluar ke arah jari Long Chen, dan lengan Long Chen kamu tidak bisa. Murid itu segera berteriak, ingin menarik diri. Namun, jari Long Chen memiliki kekuatan isap yang kuat yang mencegahnya melakukannya. Hati semua murid berdebar kencang. Long Chen menggunakan dirinya untuk mengambil kutukan. Itu karena kutukan semacam ini sangat sulit untuk dihadapi. Itu tidak bisa dikeluarkan karena jika diusir secara paksa, itu akan membunuh murid itu bersamanya. Long Chen tersenyum. Karena kamu berani mati dan menunjukkan perasaanmu yang sebenarnya, bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati. Jangan khawatir, kutukan kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Petik 2. Tanda hitam pada murid itu dengan cepat lenyap. Long Chen mengangkat tangannya, dan kekuatan spiritualnya melonjak. Ki hitam melompat dengan kacau di sekitar tangannya. Mengki, bantu aku. Mengki menganggup dan membentuk segel tangan. Sebuah rune spiritual muncul di antara tangannya dan jatuh di telapak tangan hitam Long Chen. Berdengung. Rune itu mendarat di ki hitam, dan sebuah adegan benar-benar muncul di dalamnya. Itu mengungkapkan sesepuh kurus membentuk segel tangan dengan ekspresi terkejut. Tuan gerbang. Murid itu segera mengenali sesepuh itu. Seseorang yang cukup tercelah untuk mengutuk muridnya sendiri bisa disebut sebagai master gerbang. Sepertinya Anda perlu dilebur dan ditempa kembali. Pergi. Long Chen memandangi sesepuh yang berjuang keras di dalam ki hitam. Roh Yuan Long Chen muncul dan menunjuk satu jari. Sinar cahaya surgawi melesat ke ki hitam. Tidak. Tetua itu mengeluarkan satu teriakan sebelum kepalanya meledak. Yuan spiritnya meninggal. Kontrak semacam ini dua sisi. Meskipun satu orang menjadi korban dan yang lainnya memegang kendali, tetap ada hubungan spiritual di antara mereka. Meskipun kekuatan spiritual Long Chen hebat, dia tidak ahli dalam seni jiwa. Mengki adalah orang yang mampu menggunakan koneksi yang dibentuk oleh kutukan untuk membentuk jembatan kembali ke yang lebih tua. Tetua itu bahkan tidak dapat memutuskan koneksi begitu dia menggunakannya. Long Chen tidak memberinya kesempatan dan membunuhnya sementara dia hanya bisa menonton. Begitu tetua itu terbunuh, ki hitam itu tersebar. Tanda petir muncul di lengan Long Chen, dan lengan aslinya yang hitam langsung kembali ke warna normalnya. Long Chen menepuk bahu murid itu. Selamat. Mulai sekarang, Anda adalah murid dari Sekte Suantian Dao saya. Selama Anda setia kepada Sekte Suantian Dao, kami tidak akan mengecewakan Anda. Petik 2. Banyak terima kasih, Saudara Magang Senior Long Chen. Aku, murid itu berlutut sebagai ucapan terima kasih. Di masa depan, dia tidak lagi menjadi bidak catur. Namun, Long Chen menahannya, dengan serius berkata, laki-laki seharusnya tidak berlutut semudah itu. Di antara saudara laki-laki, etiket semacam ini adalah penghinaan. Petik 2. Murid itu tidak dapat berbicara melalui air matanya. Tidak ada cara baginya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kakak Magang Senior Long Chen, aku juga dipaksa. Kakak Magang Senior Long Chen, aku juga memilikinya di tubuhku. Kakak Magang Senior Long Chen, tolong selamatkan aku. Melihat orang itu diselamatkan, lebih dari seribu murid segera mulai berteriak meminta bantuan Long Chen, menyebabkan yang lain melompat kaget. Sebenarnya ada sebanyak ini. Bab 1672, bayangan aneh. Seluruh kerumunan menjadi kacau dengan beberapa murid berteriak. Murid-murid itu dipaksa untuk datang ke Sekte Suantian Dao, dan mereka menghabiskan setiap hari khawatir tentang ditemukan, serta kutukan hati nurani mereka sendiri. Itu bukanlah perasaan yang baik, terutama ketika mereka bertemu dengan para prajurit dari Dragon Blood Legion. Mereka bisa merasakan kepercayaan mutlak para prajurit Dragon Blood satu sama lain dan itu membuat mereka merasa lebih buruk di dalam. Mereka berharap dapat bergabung dengan Sekte Suantian Dao dengan tulus, tetapi mereka tidak bisa. Mereka juga tidak bisa mengungkapkan identitas mereka, karena sementara hanya beberapa yang memiliki kontrak spiritual, bagian lain tanpa kontrak mungkin adalah pewaris Sekte besar lainnya. Karena mereka layak dipercaya, mereka telah dilemparkan ke dalam Sekte Suantian Dao tanpa kontrak spiritual. Namun, orang memiliki sisi egois, dan siapa yang tidak ingin bebas. Siapa yang tidak ingin selalu menjadi lebih kuat. Tidak ada yang mau menyandang gelar mata-mata yang berbahaya. Itu adalah noda bagi ahli manapun. Longchen telah memberi mereka kesempatan untuk menghapus noda ini, dan mereka secara alami tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu berlalu. Setelah hari ini, mereka akan menjadi murid sejati dari Sekte Suantian Dao. Rasanya seperti terlahir kembali. Cahaya surgawi dari Menara Suantian menyelimuti Gunung Naga merunduk. Suara Litian Suan terdengar. Jangan panik. Dengan perlindungan Menara Suantian, tidak ada yang bisa menyakitimu di sini. Mereka yang memiliki tanda atau kontrak spiritual dapat datang ke Menara Suantian untuk dibersihkan. Selama Anda memiliki hati yang tulus dan bertekad untuk memperjuangkan jalan yang benar untuk melindungi perdamaian dan kemakmuran benua surga bela diri, maka tidak peduli Sekte mana yang mengirim Anda ke sini atau tujuan tersembunyi apa yang Anda miliki sebelumnya, Sekte Dao Suantian bersedia melakukannya. Maafkan dan lupakan. Bahkan dengan Litian Suan dan Menara Suantian mengungkapkan sikap mereka, para murid yang khawatir itu mulai menangis karena emosi. Kesempatan untuk menghapus dosa mereka adalah sesuatu yang mungkin hanya bisa diberikan oleh Sekte Suantian Dao kepada mereka. Murid yang ragu-ragu juga maju sekarang. Beban berat terangkat dari pundak mereka. Rasanya seperti mereka telah dilahirkan kembali. Lebih dari seribu murid pergi ke Menara Suantian, dengan setengahnya memiliki kontrak spiritual. Mereka yang tidak memiliki kontrak spiritual mulai meminta maaf kepada murid-murid di sekitarnya. Murid-murid itu pada awalnya marah, tetapi mereka dengan cepat menerima permintaan maaf mereka. Lagi pula, tidak semua orang bebas. Ada banyak alasan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Para murid yang memiliki kontrak spiritual pada khususnya pasti memiliki kehidupan yang sulit. Meskipun mereka cukup berbakat, mereka masih dipaksa untuk menerima kontrak spiritual semacam itu. Mereka pada dasarnya adalah bidak catur. Murid-murid itu tidak disalahkan oleh orang lain tetapi dihibur dengan lembut. Longchen, teknik kultifasi Anda sangat menakjubkan. Itu benar-benar dapat membedakan siapa yang menyimpan motif rahasia. Tang Wan Er dengan lembut berbisik ke Longchen sambil memegang tangannya. Dia memiliki ekspresi yang memuja sekarang. Longchen saat ini benar-benar tampak bijaksana. Sepertinya dia mahat tahu, dan kata-katanya kuat dan beresonansi. Ha? Apa yang menakjubkan tentang itu? Apakah menurut Anda semua yang dikatakan orang lain dapat dipercaya? Aku hanya berbohong, bisik Longchen. Untungnya, semuanya cukup kacau sehingga hanya Mengki, Cuyao, Guoran, Guyang, dan beberapa lainnya yang bisa mendengarnya. Mereka semua tercengang. Ini tidak seperti aku adalah dewa. Bagaimana saya bisa tahu siapa orang baik dan siapa orang jahat begitu saja? Satu-satunya hal yang bisa saya rasakan adalah permusuhan seseorang ketika mereka ingin membunuh saya. Itu adalah sesuatu yang bahkan bisa Anda rasakan. Karena mereka baru saja datang untuk mengumpulkan informasi dan tidak memiliki permusuhan yang jelas terhadap saya, bagaimana saya bisa tahu siapa mereka? Ini hanya umpan, kata Longchen nakal. Longchen, kamu jahat. Mengki menutup mulutnya dan tertawa. Bahkan mereka telah ditipu. Mereka benar-benar mengira bahwa teknik kultifasinya dapat membedakan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Kalau begitu bos, bagaimana Anda tahu akan ada banyak mata-mata? Guyang mengusap kepalanya. Bodoh, ini hanyalah aturan tidak tertulis. Sekte apa yang tidak memiliki mata orang lain di dalamnya? Kami telah merekrut begitu banyak murid, jadi pasti ada mata-mata di antara mereka. Mengabaikan orang lain, lihat saja suan master kita sendiri. Dia memiliki pemahaman seperti itu tentang kekuatan utama benua. Menurut Anda dari mana informasi itu berasal? Petik 2. Mereka akhirnya mengerti. Tidak heran dia mengatakan itu adalah aturan tidak tertulis, jadi semua orang melakukan ini. Tidak mungkin menyingkirkan semua mata-mata. Namun, jika kita bisa membersihkan sebagian dari mereka, maka itu bagus. Kemungkinan besar, sisanya setia sampai mati kepada orang lain. Pada dasarnya tidak mungkin membuat mereka mengekspos diri mereka sendiri, kata Longchen. Lalu apa yang kita lakukan terhadap mereka? Tanya Guoran. Apa yang kita lakukan? Mengapa kita harus melakukan sesuatu? Dengan kecerdasan suan master, cepat atau lambat dia akan mengetahui siapa mereka. Dan dia pasti tidak akan mengekspos mereka. Dia akan meninggalkan mereka sehingga dia bisa menyesatkan mereka dan mengirimkan berita palsu. Menggunakan bidak catur orang lain? He he, kalau sudah begini, suan master lah yang benar-benar jahat. Saya hanya seorang pemula jika dibandingkan, kata Longchen sambil tertawa. Kalian berdua jahat, untungnya, kita berada di pihak yang sama, kata Tang Wan Er senang. Dia menemukan bahwa selain kultivasi, dia tidak tahu apa-apa. Rencana Longchen dan master suan begitu dalam sehingga mereka bisa membunuh musuh mereka tanpa perlu bertarung secara pribadi. Setelah kita membereskan beberapa dari mereka, sisanya akan dengan mudah mengekspos diri mereka di medan perang. Misalnya, jika bulu anjing bersinar, akan lebih mudah untuk melihat kutu. Sekarang saya telah membuat bulu mereka bersinar, membuatnya sedikit lebih mudah bagi master suan untuk menemukan parasitnya. Jika kita tidak tahu siapa mereka, akan sulit bagi semua orang untuk bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Nah, tidak perlu terlalu banyak membicarakannya. Hari ini adalah hari yang baik, jadi mari kita rayakan dengan makanan dan minuman. Kita harus meningkatkan moral kita sebelum devil abis meletus. Saya harus memastikan kita meninggalkan sekte Suantian Dao dengan pasukan kuat yang melindunginya, kata Longchen. Longchen, maksudmu, Mengki dan yang lainnya terkejut. Kurang lebih, musuh kita hanya tumbuh lebih kuat. Sekte Suantian Dao telah sangat membantu kami dan merupakan rumah kami. Namun, kita seperti bayi burung yang suatu hari harus meninggalkan sarang untuk bertahan hidup sendiri. Jika kita tumbuh bergantung pada sarang ini, kemungkinan besar kita akan melibatkan sekte Suantian Dao suatu hari nanti. Tapi sebelum kita pergi, kita harus meninggalkan legenda, semacam kemauan, semacam perasaan, semacam energi, sesuatu yang membuat orang berkata bahwa di dunia ini, ada semacam keyakinan tertinggi, dan namanya adalah legion darah naga. Mata Longchen berbinar dengan cahaya yang ditentukan. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, tidak peduli era apa yang telah berlalu, kepercayaan Dragon Blood Legion satu sama lain tidak akan pernah ketinggalan zaman. Itu akan selamanya diturunkan di antara orang-orang. Akan ada keyakinan baru, yang disebut legenda darah naga. Bos, Anda benar-benar hebat dalam menipu orang. Saya memiliki keinginan untuk menemukan medan perang sekarang dan membunuh sampai aliran darah mengalir, kata Gu yang bersemangat. Longchen memutar matanya, Gu yang tidak pernah pandai berbicara. Dia telah menumbuhkan kepala yang cemerlang untuk apa-apa. Semua orang merayakannya di Keraching Dragon Mountain selama sehari. Gelombang besar diaduk di Sekte Suantian Dao karena kembalinya Longchen kali ini. Itu karena mulut Guo Ran yang keras. Awalnya, hanya beberapa orang terpilih ditambah legion darah naga yang tahu apa yang terjadi selama kontes Dano Giok, tetapi Guo Ran tidak bisa menahan obrolannya. Dia secara langsung menceritakan bagaimana Longchen telah menunjukkan kekuatannya di wilayah Suan Selatan. Sendiri, dia telah membantai semua murid elit wilayah Suan Selatan. Tidak hanya itu, tapi dia juga mendominasi ahli senior mereka. Itu adalah kemuliaan tertinggi. Longchen, ada apa? Apakah kamu tidak bahagia? Petik 2 Longchen, Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan Er bersembunyi di sudut, diam-diam menyaksikan Guo Ran terus membual. Tang Wan Er telah berbicara setelah melihat ekspresi Longchen. Tidak apa, Longchen tersenyum, tapi senyum itu agak dipaksakan. Longchen, itu bukan salahmu. Jalan bela diri penuh dengan perjuangan. Tidak ada orang yang tidak bersalah, dan tidak ada yang namanya menaklukkan musuh dengan kebaikan yang tak tertandingi. Jika Anda ingin hidup, Anda harus kejam. Anda tidak punya pilihan lain dalam situasi itu. Mengki memegang tangan Longchen. Dia tahu Longchen masih memikirkan masalah itu. Namun, di saat kritis itu, dia benar-benar tidak punya pilihan. Jika ada seseorang yang disalahkan, itu pasti Sen Bijun. Jika Longchen tidak sekejam itu, Mengki dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Orang-orang itu telah dikendalikan oleh Sen Bijun. Longchen tahu itu dan masih membunuh mereka. Tidak ada cara untuk mengatakan apakah tindakannya benar atau salah, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman di dalam. Melihat orang-orang merayakan masalah ini itulah yang membuatnya merasa tidak enak. Apakah keberadaan yang dikenal sebagai kemuliaan itu sungguh menakjubkan? Jika membunuh bukan untuk melindungi, lalu apa gunanya menjadi lebih kuat? Saat itu, Longchen tiba-tiba merasa agak kesepian. Saya baik-baik saja. Saya tiba-tiba merasa sedikit lelah. Heavenly Tao yang tanpa ampun ini selalu memaksaku menjadi pembunuh, dan aku tidak bisa menghentikannya. Saya merasa seperti nasib saya sedang dimainkan oleh surga yang bosan. Perasaan menjadi monyet menari itu menjengkelkan. Longchen menatap langit dengan sentuhan amarah di matanya. Shen Bijun lah yang telah begitu jahat dan licik sehingga dia telah mengatur jebakan untuk Longchen, yang membuatnya jadi dia kehilangan apapun pilihan yang dia buat. Langitnya sama. Sejak dia melangkah ke jalur kultifasinya, dia merasa seperti bidak catur. Jalannya ke depan terlihat seperti banyak pertigaan, banyak pilihan. Tetapi tidak peduli pilihan apa yang dia buat, dia mengalami kesulitan yang tak tertandingi. Longchen, kami akan mengkhawatirkanmu seperti ini. Chu Yao memeluk lengannya, bersandar di bahunya. Mereka semua tahu bahwa meskipun Longchen telah membunuh Shen Bijun, rencana jahat Shen Bijun telah meninggalkan benih di hati Longchen. Itu adalah benih yang berbahaya. Mereka tidak tahu apakah itu akan mempengaruhi Longchen. Tidak ada orang lain yang bisa mengajaknya bicara. Apakah dia bisa menyelesaikan simpul ini di dalam hatinya atau tidak, itu tergantung pada dirinya sendiri. Saya baik-baik saja. Saya hanya merasa sedikit emosional. Mulai besok, Dragon Blood Legion harus mengasingkan diri secara kolektif untuk meningkatkan kekuatan kami. Petik 2. Longchen menarik nafas dalam-dalam dan membuang pikiran itu. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu. Selama dia bisa melindungi orang yang ingin dia lindungi, jadi bagaimana jika dia harus menjadi iblis? Ketika pikiran itu muncul di benaknya, bayangan aneh muncul di bintang gerbang surgawi. Namun, itu hanya muncul sesaat sebelum menghilang seolah-olah tidak ada yang terjadi, tidak menyisakan siapapun yang lebih bijak. Bab 1673 membuat demonstrasi. Keesokan harinya, Gunung Naga merunduk benar-benar ditutup. Itu memiliki formasi khusus yang, ketika diaktifkan, mengisolasinya dari seluruh dunia. Kecuali seseorang menggunakan Menara Suantian, tidak ada yang bisa masuk atau mengganggu mereka. Long Chen telah mengumpulkan seluruh Dragon Blood Legion. Setelah istirahat semalam, dia jauh lebih segar. Kali ini, saya memperoleh cukup banyak hal baik di tempat yang misterius. Anda butuh waktu untuk mencerna semuanya. Petik 2. Long Chen mengeluarkan batu esensi darah dan batu jiwa darah. Blood ki dan kekuatan spiritual yang menakutkan yang keluar dari mereka menyebabkan orang-orang melompat kaget. Ini adalah batu esensi darah dan batu jiwa darah. Mereka benar-benar dapat mengubah tubuh dan jiwa Anda, menahan mereka sehingga roh Yuan Anda tumbuh lebih kuat dan tubuh Anda menjadi lebih menakutkan daripada binatang ajaib. Berdasarkan tes saya, menggunakan energi batu esensi darah untuk melemahkan tubuh akan memiliki efek yang luar biasa, tetapi rasa sakit yang terlibat bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang normal. Itulah mengapa pertama-tama saya akan memberikan demonstrasi kepada semua orang. Petik 2. Long Chen berubah menjadi sinar cahaya yang menembus Dragon Blood Legion, menyeret keluar Guoran yang gemetar yang bersembunyi di belakang seperti ayam. Bos, aku tidak butuh kekuatan itu. Saya hanya seorang pemalsu. Jangan sia-siakan sumber daya padaku, berikan tempatku pada guyang. Petik 2. Jangan khawatir, ada cukup energi untuk semua orang. Guoran, ingat, apa yang mendukung pamermu selalu pelatihan pahit. Penderitaan yang Anda alami hari ini akan menjadi kesombongan Anda besok. Anda akan berterima kasih kepada saya di masa depan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia tidak memberi Guoran kesempatan untuk memohon belas kasihan. Dia menepuk punggung Guoran, dan kekuatan petir segera melumpuhkan Guoran. Lengannya terentang tanpa sadar seperti boneka kayu, dan dia menerima batu esensi darah. Semuanya, perhatikan. Gunakan jiwa Anda untuk memandu setetes darah keluar dari tengah telapak tangan Anda dan beri merek dengan tanda spiritual Anda. Ingat, Anda hanya boleh menggunakan satu tetes, tidak lebih. Gunakan tetesan itu untuk membentuk jembatan dengan batu esensi darah dan perlahan-lahan menarik energinya. Longchen menggunakan Guoran sebagai demonstrasi saat dia mengeluarkan setetes darah Guoran dari telapak tangannya. Tanda spiritual Guoran ditempatkan di atasnya, dan kemudian perlahan-lahan menempel pada batu esensi darah. Ledakan. Saat telapak tangan Guoran menyentuh batu esensi darah, lengan bajunya meledak, dan kulitnya pecah. Bahkan kulit di wajahnya terbelah, mengejutkan semua orang. Batu esensi darah itu seperti gunung berapi, sementara Guoran adalah lubang kecil-kecil untuk meletusnya. Hanya sedikit energi yang mengalir keluar, tapi jejak kecil itu sudah cukup untuk menghancurkan pegunungan. Jika Longchen tidak mendukungnya, tubuh Guoran saat ini pasti sudah meledak. Suara parau datang dari mulut Guoran, tapi dia tidak bisa membuka mulutnya, dia juga tidak bisa berbicara dengan jelas. Jangan bicara. Jika Anda membuka mulut, semua energi Anda akan mencoba untuk bergegas ke sana dan tubuh Anda akan meledak. Bahkan Patriar tidak akan bisa menyelamatkan Anda saat itu. Entah kamu bertahan, atau kamu mati. Petik 2 Longchen tahu bahwa Guoran ingin memohon belas kasihan, tetapi Longchen tidak memberinya kesempatan. Guoran saat ini adalah seorang Empirean. Bakatnya telah ditingkatkan menjadi sangat luar biasa dengan potensi tak terbatas. Namun, Guoran terlalu malas. Bahkan dengan bakat dan potensi yang luar biasa, dia menyia-nyiakannya. Tanpa memaksanya, dia tidak akan berkultivasi. Semuanya, perhatikan baik-baik. Hanya sekali Longchen mengatakan ini, semua orang pulih dari keterkejutan mereka dan dengan cermat memeriksa Guoran. Guoran berlumuran darah dan tampak berantakan. Itu adalah pemandangan yang menakutkan, tetapi mereka kemudian melihat hal yang lebih mengejutkan. Darah Guoran terus melonjak, dengan gelembung samar muncul di dalamnya. Guoran pingsan karena rasa sakit, tetapi dengan kekuatan spiritual Longchen melonjak melalui dirinya, Longchen memaksa pikiran Guoran untuk tetap terjaga. Dia harus membuat Guoran mengingat proses ini. Hanya dengan begitu Guoran bisa memiliki kendali penuh atas tubuhnya. Harga kemalasan Guoran harus dibayar kembali. Guoran merasa kematian lebih baik daripada hidup sekarang. Itu adalah penyiksaan yang sangat menyakitkan. Longchen menunjuk ke luka-luka Guoran. Darah di sana menjadi lebih kental, dan itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Ini adalah energi esensi darah dari batu esensi darah. Ia memiliki kemampuan yang aneh. Ini dapat mi dan memurnikan darah Anda, mengeluarkan kotorannya. Itu juga dapat menggali potensi darah roh Anda. Proses ini sangat menyakitkan, tetapi Anda harus bertahan. Anda tidak bisa pingsan. Selama proses ini, saraf Anda akan membentuk jenis ingatannya sendiri, memungkinkan Anda untuk mengontrol kekuatan garis keturunan dengan lebih baik di masa depan. Petik 2 Bos, Guoran mulutnya berbusa. Seru seorang prajurit dragon blood. Tidak apa-apa, dia akan terbiasa dengan itu dengan cepat. Longchen menatap Guoran dengan tegas. Ini hanya reaksi naluriah dan tidak ada yang besar. Dia sudah lama memberitahu Guoran bahwa tidak ada jalan pintas untuk berkultivasi. Jika dia malas sekarang, itu akan menjadi hutang yang harus dia bayar di masa depan. Hutang ini adalah sesuatu yang harus dia bayar selama dia tidak mati. Namun, Guoran menolak untuk mempercayainya dan selalu mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri selama kesengsaraannya. Dengan Longchen mengawasinya, Guoran tidak memiliki kesempatan untuk malas, tetapi dalam kesengsaraan terakhir, Longchen tidak hadir. Anak kecil ini pasti berpura-pura mati pada saat itu, atau tidak akan ada begitu banyak kotoran dalam darah rohnya. Itu juga tidak akan terlalu menyakitkan baginya sekarang. Darah bos Guoran mulai bersinar. Setelah sekian lama tongkat dupa, darah Guoran berhenti mengalir keluar. Pembuluh darahnya telah pulih, dan apa yang mengalir di dalamnya sekarang berwarna merah lebih kaya yang memiliki sedikit kilau. Itu mempesona, dan itu memancarkan semburan kekuatannya sendiri. Ini adalah kekuatan dari darah roh. Kupikir hanya garis keturunan paling kuno yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Seru seorang prajurit Dragon Blood. Setiap orang memiliki darah roh dan tekanan garis keturunan mereka sendiri. Namun, bagi kebanyakan orang, mereka sangat lemah sehingga mereka mungkin juga tidak ada. Ada sangat sedikit orang yang mampu menggunakan tekanan garis keturunan mereka untuk menekan aura orang lain. Hanya orang-orang dari warisan yang sangat kuno dan kuat yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Angka seperti itu jarang terjadi. Kebanyakan jenius menggunakan tekanan manifestasi mereka untuk menekan lawan mereka. Di ranah transformasi jiwa, praktis tidak ada orang yang akan menggunakan tekanan garis darah seperti itu. Itu berbeda dari tekanan Tao Surgawi. Tekanan garis keturunan bahkan lebih langsung dan tirani. Jika tekanannya cukup kuat, bahkan tanpa perlu melakukan apapun, Anda dapat menyebabkan darah lawan meledak di dalamnya. Setelah beberapa saat, luka Guoran sembuh total. Tubuh Guoran sekarang melepaskan kekuatan garis keturunan yang menakutkan yang membuat hati semua orang bergetar. Namun, dia masih bergerak-gerak dan mulutnya berbusa. Matanya telah berputar ke belakang kepalanya. Sepertinya dia mengalami kejang. Longchen melepaskan Guoran, membuatnya jatuh ke tanah. Gu yang meminta maaf dengan berkata, Bos, itu adalah kesalahanku. Terakhir kali, aku berhati lembut dan membiarkan Guoran malas. Petik 2 Terakhir kali, mereka mengalami kesengsaraan kolektif di dunia roh. Gu yang telah mengontrol tempo petir. Namun, kemampuan Guoran dalam bertindak mati sangat terampil, dan Gu yang mengira Guoran benar-benar telah mencapai batasnya, jadi Gu yang telah membiarkannya pingsan. Jika Guoran bertahan lebih lama selama kesengsaraan itu, itu tidak akan terlalu menyakitkan baginya hari ini. Ini semua salah anak kecil ini sendiri. Lempar dia ke samping, utangnya hanya bisa dibayar sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa membantunya. Longchen menggelengkan kepalanya. Beberapa prajurit Dragon Blood membawa Guoran ke samping. Bahkan saat ini, dia tidak boleh pingsan, atau akan meninggalkan cacat. Saat mereka membawa Guoran pergi, dia tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Dia meraih salah satu dari mereka dan membantingnya ke tanah. Prajurit Dragon Blood itu terkejut dan pingsan. Brengsek, bos Guoran, apakah kau sudah gila? Prajurit Dragon Blood lainnya berteriak kaget. Mata Guoran sekarang merah seperti binatang buas yang mengamuk. Salah satu prajurit Dragon Blood mencengkram Guoran dari belakang, memeluknya erat-erat. Tapi dia tidak pernah menyangka Guoran memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga Guoran dengan mudah mematahkan lengannya dan membuatnya terlempar. Kekuatan Guoran meluap. Beberapa dari Anda, coba uji dia. Guoran sudah gila karena kesakitan. Periksa seberapa besar kekuatannya telah tumbuh. Long Chen sangat tenang. Dia sedikit terkejut bahwa bahkan Guoran, yang selalu memiliki tubuh fisik terlemah, bisa langsung menjadi sekuat ini. Harus diketahui bahwa tanpa baju besinya, Guoran adalah eksistensi terlemah di dalam seluruh Dragon Blood Legion. Prajurit Dragon Blood acak manapun bisa menghancurkannya. Namun, sekarang bahkan selusin prajurit Dragon Blood tidak bisa menjatuhkannya. Prajurit Dragon Blood itu menggunakan kekuatan fisik mereka untuk mencoba dan menahannya, tapi kekuatan Guoran seperti Magical Beast. Kekuatannya telah berlipat ganda puluhan kali. Dia seperti orang gila, menendang dan meninju secara acak. Dia bahkan menggigit pantat salah satu prajurit Dragon Blood, menyebabkan dia berteriak kesakitan. Keadaan gila semacam ini bersifat sementara dan hanya hasil dari rasa sakit luar biasa yang dia alami. Long Chen tahu bahwa Guoran akan baik-baik saja begitu dia memiliki kesempatan untuk melepaskan energinya. Namun, tampaknya para prajurit Dragon Blood yang menahannya harus menjadi korban. Mereka semua berteriak minta tolong. Lusinan dari mereka membentuk piramida manusia yang menghancurkan Guoran di bawah mereka. Bahkan kemudian, mereka tidak dapat menekannya, jadi lebih banyak menumpuk padanya. Akhirnya, Guoran tidak bisa berjuang dan pingsan. Saudaraku, pantatmu menderita. Tapi pengorbanan ini tidak sia-sia untuk bos Guoran. Salah satu pemimpin regu menepuk prajurit Dragon Blood malang yang telah digigit. Long Chen tertawa, kamu harus berterima kasih pada keberuntunganmu karena kamu tidak berbaring telentang. Kalau tidak, he he, petik dua. Prajurit Dragon Blood itu langsung menggigil ketika dia memikirkan kemungkinan itu. Baiklah, jadi sekarang kamu tahu efek dan cara menggunakan batu esensi darah. Sekarang, Mengki akan mengajari anda cara menggunakan batu jiwa darah. Perhatian, devil abis akan segera meletus, jadi waktu kita terbatas. Kami harus melakukan segala yang kami bisa untuk menjadi lebih kuat, kata Long Chen dengan muram. Bab 1674, Guoran yang sombong. Ledakan. Lengan Guyang berubah bentuk dan dia batuk seteguk darah saat dia menabrak tanah. Tidak, saya sudah selesai. Guoran, ini bukan saling bertukar petunjuk. Kamu hanya ingin menyiksaku. Guyang menyingkirkan manifestasinya, dan rune di sekitar tubuhnya meredup. Darah masih menetes dari mulutnya. He he, Guyang, sekarang kamu tidak bisa menyiksaku. Aku, Guoran, akhirnya benar-benar badas, hahaha. Guoran ditutupi baju besi emas. Dia berdiri di udara, melambaikan dua pedang. Long Chen, Guoran, dan Guyang telah menemukan tempat pribadi bagi Guoran untuk menguji kekuatan barunya. Dia secara alami memilih Guyang sebagai lawan. Setelah baptisan batu esensi darah, Guoran akhirnya mampu melepaskan kekuatan yang seharusnya dimiliki Empyrean. Kemudian ketika dia menambahkan armornya, kekuatannya naik ke level yang mengerikan. Guyang telah menggunakan kekuatan penuhnya tetapi tidak mampu menerima bahkan tiga serangan Guoran. Kasus tipikal bocah yang melupakan rasa sakit setelah bekas lukanya memudar. Jika bukan karena bos, aku pasti masih bisa menghancurkanmu. Kata Guyang kesal. Sebelumnya, bahkan jika kekuatan membunuh Guoran berada di atas Guyang, dalam pertarungan satu lawan satu, karena Guyang tahu trik Guoran, dia masih bisa mengalahkan Guoran dengan baju besinya. Namun, sekarang kekuatan Guoran telah tumbuh secara eksplosif, dan Guyang langsung dikalahkan. Melihat penampilan Guoran yang picik dan senang, Guyang secara alami kesal. Haha, itu karena bosnya bijak dan tahu aku tidak memiliki keberanian sebagai petarung pemberani. Rasa terima kasihku terhadap bos meluap seperti sungai yang deras, seperti bintang tak berujung di langit. Guoran mendarat dan melepas baju besinya, tersenyum. Sanjungan yang membuat merinding keluar dari mulutnya. Kamu tidak perlu terlalu berterima kasih padaku. Batu esensi darah hanyalah satu bagian. Saat kamu menyerap glut solstone, aku akan memastikan untuk membantumu seperti terakhir kali. Longchen menepuk bahu Guoran. Ekspresi itu sepertinya mengatakan, aku memandangmu dengan baik. Bos, aku hanya pemalsu. Saya tidak membutuhkan banyak energi jiwa. Saya merasa seperti saya sudah cukup. Guoran mulai mundur, tetapi Longchen menangkapnya. Lihat saja betapa pengecutnya dirimu. Apa yang anda takutkan? Batu darah jiwa akan memungkinkan anda untuk mengondensasi roh yuan anda, dan itu akan terasa seperti anda maju ke transformasi roh lagi. Aku hanya membuatmu takut sedikit. Ngomong-ngomong, kembali ke bisnis, bisakah kamu mengubah benda ini menjadi senjata? Longchen mengeluarkan pedang segitiga yang aneh. Apa? Apa ini? Guoran melompat kaget. Perasaan sedingin es dari pedang ini hampir membekukan jiwanya. Pedang ini adalah sesuatu yang Longchen dapatkan di api penyucian. Itu adalah senjata Skinners. Namun, untuk beberapa alasan, setelah dia membawanya kembali, dia menemukan kekuatan mereka turun drastis. Mereka tidak memiliki efek yang sama seperti di api penyucian. Dia bisa menyentuhnya sebanyak yang dia mau tanpa merasakan sakit saat itu. Namun, biarpun dia bisa menyentuhnya, jika ditikam ke tubuh seseorang, bahkan jika mereka adalah Empyrean, mereka akan kaku. Energi aneh di dalamnya menyebabkan rasa sakit yang tak tertandingi dan akan membuat orang kehilangan kemampuan untuk bereaksi sementara. Sayangnya, bila segitiga ini terlalu aneh dan hampir terlihat seperti alat tukang kayu. Pegangannya berbentuk busur melingkar dengan dua kait. Jangankan menggunakan ini dalam pertempuran, salah menahannya saja akan melukai pengguna. Senjata aneh ini hanya bisa digunakan oleh para skinner dengan lengan aneh mereka. Itulah mengapa Longchen ingin melihat apakah Guoran bisa mengubahnya sedikit. Saya dapat mencoba. Mata Guoran segera mulai berkobar dengan cahaya yang berapi-api. Dia memanggil meja tempanya dan mengaktifkan alat peleburan. Namun, anehnya, bila segitiga tidak berubah warna tidak peduli bagaimana dia memanggangnya. Bahkan setelah satu jam, itu masih sedingin es. Mereka bertiga semua tercengang. Jenis bahan apa ini? Setelah enam jam, bila segitiga akhirnya memerah karena panas. Namun, di saat yang sama, tanda hitam aneh muncul di atasnya. Guoran dengan hati-hati meletakkannya di atas meja tempanya dan mencoba melihat apakah dia bisa mengubah bentuknya. Palu hancur dan percikan terbang. Bilahnya langsung meledak menjadi pecahan tajam yang melesat ke segala arah. Fragmen tajam itu langsung menembus Longchen, Guoran, dan Gu Yang. Gu Yang berteriak, rasa sakit di tubuhnya sangat kuat, tetapi rasa sakit di jiwanya yang tak tertahankan. Rasanya seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuknya. Tidak ada cara untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Rasa sakit itu cukup untuk membunuh seseorang. Longchen juga merasakan sakitnya, dan nadinya membengkak saat dia dengan paksa menahannya. Dia membentuk beberapa segel tangan, dan pecahan itu dipaksa keluar dari tubuhnya. Dia kemudian menamparkan punggung Guoran. Tubuh Guoran bergetar saat pecahan itu dipaksa keluar dari tubuhnya. Sebagai yang paling dekat, dia yang paling terpukul. Dia kehilangan kesadaran karena rasa sakit. Hanya sekali dia memaksa pecahan keluar dari Guoran, Longchen pergi membantu Gu Yang. Itu satu jam penuh sebelum Guoran bangun. Bos, saya hampir mati di sana. Benda apa ini? Guoran masih menggigil. Begitu pecahan itu menusuk tubuhnya, dia membeku, tidak bisa bergerak. Dia merasa seperti jutaan bila memotong tubuh dan jiwanya. Perasaan tidak berdaya yang mendalam itu benar-benar mengerikan. Bagaimana saya bisa tahu? Hal-hal yang ditemukan di Neterward bahkan tidak tertulis dalam buku. Sial? Itu benar-benar menyakitkan, kata Longchen penuh kebencian. Perasaan itu barusan benar-benar mengerikan. Pantas saja para korban Skinner akan berteriak seperti itu. Benda ini terlalu berbahaya, dan itu juga menargetkan kemauan seseorang. Tanpa kemauan yang cukup kuat, seseorang akan segera tunduk pada rasa sakit dan tidak dapat menahan. Bahkan sekarang, Gu Yang masih pucat. Tapi harus dikatakan bahwa kemauannya jauh lebih kuat daripada Gu Oran. Bahkan tanpa bantuan Longchen, Gu Yang mampu mengeluarkan pecahan-pecahan itu. Bos, orang tuaku mengajariku untuk tidak bermain-main dengan hal-hal berbahaya. Aku merasa kita harus menyerah begitu saja. Gu Oran hampir mati, jadi dia segera berubah menjadi pengecut, tidak berani menyentuhnya lagi. Apa kamu tidak merasa bodoh sekarang? Apa yang sangat kamu takuti? Di mana baju zirahmu? Tanya Longchen. Oh, benar. Gu Oran menepuk kakinya. Dia memanggil armornya. Dengan cara ini, dia tidak akan terluka sama sekali oleh bilahnya. Tiba-tiba, Gu Yang mengambil pecahan dua inci dan menusuk telapak tangannya sendiri. Gu Yang, kamu gila. Bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkan saya, Anda tidak harus bunuh diri. Seru Gu Oran. Gu Yang perlahan mengeluarkan fragment itu. Hanya satu bagian yang tidak terlalu kuat. Saya bisa menahannya. Kita harus mendistribusikan fragment ini ke prajurit Dragon Blood. Mereka dapat menggunakan rasa sakit untuk meredam kemauan dan kecepatan reaksi mereka. Itu akan berguna dalam pertempuran di masa depan. Petik 2. Longchen mengangguk. Itu ide yang bagus. Jika jiwa seseorang dapat menahan tingkat rasa sakit ini, maka serangan apapun yang melibatkan aspek spiritual akan kurang efektif pada mereka. Ini adalah cara yang baik untuk meningkatkan perlawanan mereka terhadap pembudidaya jiwa. Jika mereka benar-benar kebal terhadap rasa sakit spiritual semacam ini, akan sangat sulit bagi siapapun untuk memengaruhi jiwa mereka. Saat itu, alasan Shen Bijun bisa mengendalikan begitu banyak orang sekaligus adalah karena mereka yang disebut jenius surgawi tidak memiliki kemauan yang sangat besar. Saat Gu Yang dan Longchen sedang mendiskusikan detail rencana ini, Palu Gu Oran menabrak pecahan itu, menyebabkan mereka meledak lagi. Berengsek. Gu Yang dan Longchen sama-sama mengutuk. Bocah kecil ini aman dan sekarang tidak peduli tentang mereka. Mereka berdua mengelak, tetapi sementara Longchen cukup cepat, rambut Gu Yang lebih lambat dan ditusuk di kaki. Bos Gu Yang, ini semacam penempaan. Aku tahu kamu bisa mengatasinya. Gu Oran minta maaf, tapi tanpa malu-malu dia membuat nada suaranya sebagai penyemangat. Gu Oran, letakkan palumu. Bisakah kamu membuat ini menjadi senjata atau tidak? Tanya Longchen. Saya tidak berpikir saya bisa. Benda ini benar-benar kebal terhadap seni tempat saya. Tidak peduli bagaimana saya mencobanya, itu meledak. Namun, ketika harus menipu orang lain dengan itu, itu harus berguna. Saya akan membuat mereka semua meledak dan kemudian menambahkannya ke bom saya. He he, kekuatan itu pasti bagus. Aku bahkan bisa menambahkan beberapa potongan itu ke armorku. Gu Oran tertawa gembira. Baik-baik saja maka, aku akan serahkan ini padamu. Longchen mengeluarkan 6.000 dari 8.000 bilah dan rantai segitiga yang dia miliki di ruang kekacauan utama, memberikannya kepada Gu Oran. Bos, kamu punya banyak. Maka saya harus merencanakan dengan baik apa yang harus dilakukan dengan mereka. Gu Oran sangat senang dan terkejut melihat begitu banyak dari mereka. Dia menyukai keanehan yang aneh. Hal-hal ini tidak terlalu penting. Izinkan saya menunjukkan diagram terlebih dahulu. Ingat, ruang di dalamnya harus sangat bagus, dan interiornya harus terbuat dari batu giyok atau keramik. Longchen mengeluarkan diagram yang dia buat. Gu Oran melihatnya lama sekali. Dia dengan penasaran berkata, Bos, mengapa benda ini terlihat begitu familiar? Ini terlihat seperti botol semprot. Petik 2. Benar, ini adalah botol semprot. Saya baru saja mengubah bentuknya sedikit. Anda tidak perlu mempedulikannya untuk saat ini. Buat saja sesuai spesifikasi saya. Ingat, pastikan ada cukup ruang di dalam dan daya penyemprotan yang cukup, kata Longchen. Baiklah, itu tidak sulit. Saya bisa membuatnya dengan sangat cepat. Mengenai harta karun ini, apakah itu semua milikku untuk dimainkan? Gu Oran menunjuk ke bilah dan rantai. Ambil mereka sebagai senjatamu. Selama kau meninggalkan beberapa untuk rencana Gu Yang untuk meredam jiwa dan kemauan prajurit Dragonblood, sisanya adalah milikmu. Petik 2. Longchen melambaikan tangannya, membiarkan Gu Oran mulai bekerja. Dia juga meminta Gu Yang bertanggung jawab atas batu jiwa darah dan batu esensi darah. Setelah mengatur itu, Longchen pergi ke ruang budidaya bawah tanah. Dia ingin melihat bagaimana Liki dan Song Mingyuan lakukan dengan menyerap esensi bumi. Bab 1675, Apakah Benar Ada Dewa? Crouching Dragon Mountain adalah eksistensi raksasa, tetapi bagian dalamnya berlubang dan dipenuhi dengan formasi khusus. Ruang budidaya yang dibangun khusus untuk Dragonblood Legion terletak di dalam. Semuanya dibangun dengan menggunakan standar terbaik. Dapat dikatakan bahwa Li Tian Suan telah menghabiskan banyak uang dan tenaga untuk Dragonblood Legion. Hanya sumber daya yang telah pergi ke Gunung Naga merunduk praktis sama dengan apa yang telah dia habiskan untuk setiap murid lain di sekte itu. Li Tian Suan melakukan ini untuk membantu Longchen. Longchen melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan uang untuk membangun kembali sekte Suantian Dao, jadi Li Tian Suan harus mengatur yang terbaik untuk Dragonblood Legion sehingga Longchen tidak perlu khawatir tentang hal-hal di rumah. Ini juga mengapa Li Tian Suan membuat Dragonblood Legion menjadi entitas independen. Dia membuat keracing Dragon Mountain terpencil dan tidak membiarkan murid melihat-lihat ke dalam. Bahkan jika mereka tahu betapa bagusnya hal-hal di dalam, mereka hanya akan merasa iri atau kagum, tetapi tujuan utama Li Tian Suan adalah untuk mempertahankan rasa misteri. Ini lebih menguntungkan bagi Longchen. Sebuah sekte membutuhkan sosok seperti berhala untuk memimpin rakyatnya. Orang itu tidak hanya perlu memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tetapi juga kecerdasan yang hebat dan karisma tertentu yang tidak dapat ditolak orang lain. Longchen mencentang semua persyaratan itu, tetapi dia tidak suka perasaan berada di atas yang lain dan disembak. Berhala membutuhkan rasa misteri di sekitar mereka dan perlu menjauhkan diri dari penyembahnya. Namun, Longchen tidak suka melakukan itu, jadi terserah Li Tian Suan untuk memikirkan cara menciptakan perasaan itu. Terkadang, memang seperti ini. Mungkin seseorang tidak terlalu kuat, tetapi dengan berdiri di tempat yang lebih tinggi, orang lain hanya bisa memandang mereka dan secara alami merasakan rasa penyembahan. Ini juga mengapa posisi Kaisar selalu mengungguli Menteri. Itu adalah sugesti mental. Keterampilan Li Tian Suan dalam mengendalikan hati orang lain dengan mudah mencapai puncak. Itulah mengapa ketika Longchen mengundang murid-murid lain untuk datang ke Gunung Naga Merunduk, mereka sudah merasa bahwa itu adalah kehormatan yang sangat besar. Namun, Li Tian Suan pasti tidak akan membiarkan murid-murid itu melihat wilayah budidaya yang digunakan oleh Dragon Blood Legion. Dia memberi murid-murid itu lebih banyak ruang untuk membayangkan kemungkinan itu. Itu bermanfaat bagi Mystic Dragon Blood Legion. Inti dari Keraching Dragon Mountain adalah ruang yang sangat besar. Ini adalah ruang kultifasi paling mewah di Suantian Daosek. Ada lebih dari 100 formasi pengumpulan roh, serta yang lainnya. Bahkan ruang pengasingan Li Tian Suan sendiri tidak terlalu mewah. Ruang kultifasi ini khusus dibangun untuk Longchen. Li Tian Suan tahu bahwa Longchen perlu mengolah dan memurnikan pil, jadi ruangan ini sangat besar, cukup besar untuk Longchen untuk dipusingkan. Saat ini ditempati oleh Liki dan Song Mingyuan. Esensi bumi tergantung di langit, cahaya surgawi bersinar di sekitarnya. Riak menyebar darinya. Ketika Longchen tiba, dia melompat kaget pada pemandangan yang dia lihat. Liki dan Song Mingyuan terbungkus dalam lapisan tanah yang tebal. Mereka seperti patung tanah, dan mereka sama sekali tidak memiliki aura kehidupan. Sepertinya mereka sudah mati. Mereka telah memasuki kondisi mati semu. Tapi saat tubuh mereka tampak mati, jiwa mereka tumbuh semakin kuat. Esensi bumi ini benar-benar layak menjadi kepala dari empat esensi utama di Tanah Suci Danau Giok. Untungnya, Liki dan Song Mingyuan menyerapnya bersama-sama, atau jika itu hanya salah satu dari mereka, jumlah energi mungkin akan membuat mereka meledak, jelas Mengki. Mengki menjaga tempat ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan selama proses ini. Setelah keduanya keluar, kekuatan tempur mereka mungkin akan melampaui milikku. Longchen mengangguk. Esensi bumi sangat kuat sehingga menghancurkan serangan di Long. Jika mereka berdua dapat sepenuhnya menyerap energinya, mereka pasti akan terlahir kembali. Jika mereka bergandengan tangan, mereka mungkin bisa mengalahkan seluruh Dragon Blood Legion, bahkan dengan Longchen harus menghindari mereka. Anda benar-benar perlu fokus pada peningkatan diri sendiri. Sejak pertempuran di Grand Han, basis kultivasi Anda belum tumbuh sama sekali. Jangan buang waktu lagi. Jangan memperlambat kultivasi Anda sendiri karena kami. Mengki mengulurkan tangan dan membantu merapikan jubah Longchen. Suaranya mengandung nada yang sedikit memarahi. Basis budidaya Longchen saat ini terlalu rendah. Kekuatan tempurnya juga belum banyak berkembang. Itu semua karena dia menghabiskan begitu banyak waktu di Dragon Blood Legion. He he, waktu yang dihabiskan untuk mengasah pedang bukanlah pemborosan. Selama Anda semua menjadi lebih kuat, saya bahkan tidak perlu melakukan apapun secara pribadi. Saya hanya akan berteriak, Guoran, digit dia. Dan semuanya akan ditangani, kata Longchen sambil tertawa. Mengki langsung tertawa, tapi dia menegur, jangan terlalu kejam pada Guoran. Menggigit pantat seseorang yang terakhir kali telah menjadi poin yang menyakitkan baginya. Bahkan sekarang, dia malu setiap kali disebutkan. Petik dua. Jadi anak kecil itu juga tahu bagaimana menjadi malu. Itu tidak terdengar seperti gayanya. Sepertinya dia perlu terus menebalkan kulitnya. Nanti, kami akan langsung berteriak, semuanya mundur dan tutup gerbangnya. Lepaskan Guoran. Petik dua. Hef, aku serius. Tidak baik bersikap kejam pada Guoran. Petik dua. Longchen menarik Mengki keluar dari ruang kultifasi. Li Qi dan Song Ming Yuan sudah memasuki kondisi stabil dan tidak membutuhkan siapapun untuk menjaga mereka. Saat mereka berjalan, dia berkata, kamu tidak mengerti anak kecil itu. Begitu dia menjadi sombong, egonya akan meningkat sepenuhnya. Itulah mengapa sesekali memberinya pukulan adalah suatu keharusan. Jika tidak, tidak ada tempat di benua surga bela diri yang bisa menerimanya. Tapi tahukah Anda, setelah ini, dia mungkin akan membuat nama untuk dirinya sendiri di benua itu. Aku harus bekerja keras juga, atau dia mungkin mengincarku dan ingin mengalahkanku seperti yang dia lakukan pada Guyang. Petik dua. Longchen tidak bisa menahan perasaan emosional. Tubuh fisik Guoran saat ini hanya pada level empirean biasa. Itu tidak terlalu luar biasa, tetapi ketika dia mengenakan baju besinya, kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan Longchen, jika dia tidak mengandalkan item divine, hampir tidak akan bisa menekannya dengan kekuatan penuhnya. Namun, itu belum termasuk gerakan jahat anak kecil itu. Setelah memberinya begitu banyak pedang dan rantai, tidak diketahui jenis gerakan jahat apa yang akan dia lakukan. Longchen tidak lagi memiliki jaminan untuk dapat menempatkan Guoran di tempatnya. Meskipun Guoran adalah pengikut setianya dan pasti tidak akan mengkhianatinya, harus melihatnya pamer sepanjang hari pasti tak tertahankan. Jadi dia harus menekannya sedikit selagi dia bisa. Ah, ngomong-ngomong, si Feng mengatakan bahwa dia tidak menginginkan batu esensi darah atau batu jiwa darah. Dia menolak tidak peduli bagaimana saya menasihatinya. Apakah Anda ingin berbicara dengannya? Tanya Mengki Semua orang saat ini menjalani pembaptisan dari batu esensi darah dan kemudian menggunakan batu jiwa darah untuk memadatkan Yuan Spirit mereka untuk kedua kalinya. Yue Zifeng menolak kedua kesempatan itu. Tidak dibutuhkan. Zifeng menempuh jalan yang berbeda dari kami. Membantu dia akan merugikannya. Dia tahu jalannya sendiri jauh lebih baik daripada kita, jadi kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Petik 2 Tetapi tubuh fisik dan kekuatan spiritualnya sama-sama kurang. Meskipun serangannya tajam, dia pada dasarnya memiliki kekuatan pertahanan nol. Hanya mengetahui bagaimana menyerang dan tidak bertahan adalah kelemahan yang fatal. Petik 2 Long Chen tersenyum. Itulah mengapa saya mengatakan Anda tidak tahu jalannya. Pernahkah Anda mendengar pepatah ini di dunia sekuler? Pedang adalah alat sederhana, dengan bila tiga kaki, gagang setengah kaki, dan sarung yang menutupi seluruh tepinya. Mengapa demikian? Petik 2 Saya sebenarnya tidak tahu. Saat pedang digerakkan, itu melambangkan kekuatan membunuhnya. Pada saat itu, ia tidak membutuhkan pertahanan. Tepinya adalah sesuatu yang tidak dapat diblokir oleh siapapun. Hanya jika masih bisa diserang. Itulah waktu paling berbahaya untuk itu, itulah mengapa ia memiliki selubungnya. Yue Zifeng adalah pedang tajam. Dia tahu poin terkuatnya adalah pelanggarannya, jadi dia telah meninggalkan pertahanannya, membuat serangannya tak terbendung. Adapun pertahanan, dia tidak membutuhkannya, karena aku, kamu, dan setiap prajurit Dragon Blood terakhir bisa menjadi sarungnya. Mengapa dia perlu membuang-buang waktunya untuk itu? Long Chen menjelaskan. Mengki mengangguk. Yue Zifeng telah mengorbankan kekuatan pertahanannya untuk membuat kekuatan ofensifnya menjadi sangat tajam. Dalam ranah yang sama, semua musuhnya terbunuh hanya dengan satu serangan. Dalam Dragon Blood Legion, dia berada di urutan kedua setelah Long Chen dalam hal kekuatan ofensif. Namun, meningkatkan jiwa dan kekuatan fisiknya hanya menguntungkan. Dia bisa memfokuskan kekuatan itu pada serangannya juga, bukan? Tanya Mengki. Itu karena Yue Zifeng adalah seorang kultifator pedang. Di dalam hatinya, hanya ada pedang, tidak ada yang lain. Itu adalah keyakinannya yang teguh dan fanatik. Dia merasa bahwa selama dia memahami dao pedang, suatu hari dia bisa tiba di atas dao surgawi. Nyatanya, saya merasa dia telah mencapai semacam pencerahan, atau keyakinannya tidak akan sekuat itu. Petik 2. Pencerahan macam apa? Saya tidak yakin, tapi kurasa itu ada hubungannya dengan dewa pedang legendaris. Petik 2. Yue Zifeng akhirnya kembali dari gerbang pedang surgawi, tetapi temperamennya telah benar-benar berubah. Ada keyakinan kuat di matanya sekarang bahwa tidak ada yang bisa goyah. Mungkin Yue Zifeng sekarang harus disebut sebagai pedang bodoh, seorang fanatik pedang. Apakah benar ada dewa di dunia ini? Tanya Mengki. Mungkin ada, mungkin tidak. Mungkin istilah dewa hanyalah sebuah nama. Saya pernah menanyakan pertanyaan yang sama kepada Senior Yun Sang. Saat itu, Senior Yun Sang hanya tersenyum tipis dan tidak menjawab. Namun, saya melihat sentuhan jijik dalam senyumannya atau mungkin semacam penghinaan. Bagaimanapun, sepertinya dia tidak terlalu menilai mereka. Long Chen menghela nafas. Saat itu, dia berhasil berbicara dengan salah satu penguasa yang pernah mengguncang benua. Namun, Soverein Yun Sang tidak memberinya informasi yang berguna. Jangan ganggu Zifeng. Tidak peduli apa yang terjadi, dia adalah saudara kita yang bisa dipercaya. Dia ingin berjalan di jalur pelanggaran. Kalau begitu, kami akan melindungi jalannya. Menggunakan serangan sebagai pertahanan juga merupakan jenis dao yang tak terhentikan. Zifeng akan menjadi pendekar pedang terkuat dari Dragon Blood Legion kami. Long Chen tersenyum. Guoran sangat senang karena dia lupa namanya, sementara Gu yang menggunakan batu esensi darah untuk melembutkan tubuhnya. Dia fokus pada garis keturunan dan kekuatan fisiknya sejak awal, jadi dia akan menjadi monster sungguhan setelah temper ini. Tidak perlu mengatakan apa-apa tentang Liki dan Song Mingyuan yang juga akan menjadi monster setelah menyerap esensi bumi. Semua orang semakin kuat, tetapi Anda masih di tempat Anda memulai. Apakah Anda tidak takut terlempar? Saya harus memperingatkan Anda bahwa One Air dengan cepat menyatu dengan energi angin dan meningkat pesat setiap hari. Berhati-hatilah dengan dia menindas Anda seperti Anda mengganggunya sebelumnya. Saya pasti tidak akan membantu Anda saat itu, memperingatkan Mingy. Kekuatan setiap orang adalah kekuatan saya. Peningkatan mereka adalah peningkatan saya. Impian terbesar saya adalah memiliki banyak petarung yang tak terhentikan. Saat itu, jika seseorang menjadi sombong di depan saya, saya bahkan tidak perlu melakukan apapun. Saya hanya bisa menunjuk dan menyuruh mereka dipukuli sampai pada titik di mana ibu mereka tidak akan mengenali mereka, Long Chen tertawa. Melihat Mingyuan memelototinya, dia buru-buru menambahkan, itu adalah lelucon. Semua orang semakin kuat, jadi saya juga harus mengasingkan diri. Selain itu, saya memiliki ide yang sangat kurang ajar. Aku akan memberimu semua kejutan yang menyenangkan saat waktunya tiba. Petik 2 Bab 1676, Tubuh Petir Surgawi Berkedip Long Chen memiliki pemikiran yang benar-benar kurang ajar. Ketika dia menaklukkan Black Illusion Dragon Flame, dia memikirkan diagram tertentu. Itu adalah diagram yang hampir dia lupakan. Kembali ke tanah air timur, dia telah memasuki jalan abadi dan memperoleh diagram. Dia telah menanyakan lonceng tanah timur-timur, tetapi menolak untuk memberitahunya terlalu banyak detail, mengatakan bahwa basis budidayanya terlalu rendah. Itu hanya mengatakan itu adalah semacam esensi dari salah satu dari empat elemen utama. Setelah itu, lonceng tanah timur telah membayar Long Chen atas bantuannya dan menghilang. Masalah diagram dibiarkan terlupakan dan tidak terselesaikan. Namun, ketika dia bekerja sama dengan Pilferi untuk menaklukkan Black Illusion Dragon Flame, dia kebetulan melihat diagram di langit-langit istana bawah tanah. Diagram itu agak mirip dengan diagram dari jalan abadi. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk merekamnya saat itu. Shen Bijun telah datang, dan kemudian istana itu meledak. Namun, itu berfungsi sebagai pengingat. Dia sekarang adalah ahli transformasi jiwa dan bukan lagi pemula yang sama seperti dulu. Jika lonceng tanah timur menolak untuk memberitahunya, dia bisa mencoba untuk melihat apakah dia bisa memahaminya sendiri. Long Chen menemukan dirinya kamar pribadi. Namun, sebelum memasuki pengasingan, dia memindahkan petir surgawi yang telah diatelan selama kesengsaraannya ke dalam ruang kekacauan utama. Lei Long tidak pernah berhasil sepenuhnya menyempurnakan petir surgawi ini. Namun, setelah ditekan begitu lama, kehendak destruktif dari petir surgawi telah terhapus, meninggalkan energi murni untuk diserap Lei Long. Begitu petir dipindahkan, perutnya bebas untuk mencerna pil obat lautan. Huo Long sibuk memperbaiki energi mengamuk Black Illusion Dragon Flame, tapi Long Chen memintanya untuk membantunya memperbaiki beberapa pil transformasi jiwa. Untuk meningkatkan basis budidayanya, dia akan membutuhkan pil obat dalam jumlah besar. Tiba-tiba, Long Chen memikirkan tablet giok yang dia peroleh di Tanah Suci Danau Giok sekitar waktu dia membunuh Wang San. Dia belum menyelidikinya. Tubuh petir surgawi berkedip, ini sebenarnya adalah seni gerakan atribut petir. Petik 2. Long Chen tercengang. Apa yang terekam di tablet giok adalah seni gerakan petir yang sangat kuno. Dengan memanggil kekuatan petir surgawi untuk membentuk domain petir, Anda dapat dengan bebas berkedip di mana saja di dalam hanya dengan satu pikiran. Pada dasarnya tidak ada batasan spasial atau temporal. Sial? Aku benar-benar mendapatkan seni gerakan yang mirip dengan petir berbentuk manusia tepat sebelum devil abis meletus. Kembali ketika abis iblis neraka sekte Suantian Dao meletus, Long Chen telah memanggil kesengsaraan surgawi untuk memblokir gelombang pasang. Pada akhirnya, ada petir berbentuk manusia yang muncul. Kecepatannya luar biasa, dan itu hanya berkat pengingat dari Litian Suan bahwa dia telah berhasil mengalahkannya. Seni gerak yang terekam dalam tablet biok ini mungkin metode yang berbeda, tapi hasilnya sama. Dengan mengisi ruang di sekitarnya dengan kekuatan petir, dia akan mengatur rune spiritual yang masing-masing dapat digunakan sebagai formasi transportasi petir kecil. Sebenarnya, kemampuan semacam ini tidak berbasis kecepatan. Itu tergantung pada penggunaan semacam hukum spasial. Sebelumnya, untuk meningkatkan kecepatannya hingga mencapai puncaknya, dia membuat tekniknya sendiri dan menyebutnya langkah kilat petir. Dia mengisi ruang dengan kekuatan petir, namun, tekniknya mengandalkan pada menciptakan kesalahan spasial dan kemudian menerobos melalui celah tersebut untuk muncul di pintu keluar yang sesuai dalam area 3000 meter. Kembali ke Grand Han, dia telah menggunakan langkah kilat petir untuk membunuh Sa Guang Yan dan Ye Qing Kuang. Namun, tidak hanya jangkauan Lightning Flash Step terbatas, tetapi ketika dia bertemu ahli sejati yang melepaskan semua kekuatan mereka, kekuatan mereka akan memadatkan ruang dan membuat kesalahan spasial yang dia buat tidak stabil, jadi dia tidak bisa menggunakannya. Di sisi lain, Blink Badan Petir Surgawi membentuk jaringan saluran spasial dengan tanda petir. Itu seperti jaring raksasa dengan simpul rahasia yang bisa dia lewati dengan bebas. Melihat teknik ini, dia akhirnya mengerti mengapa petir berbentuk manusia itu begitu sulit untuk ditangani. Kebijaksanaan orang dahulu benar-benar bukanlah sesuatu yang dapat saya bandingkan. Saya bahkan tidak memikirkan metode seperti itu. Saya sangat bodoh. Long Chen dipenuhi dengan kekaguman dan rasa malu. Dia telah menghancurkan otaknya sebelumnya, tetapi tidak pernah berpikir untuk menggunakan tanda petir untuk membentuk saluran spasial untuk meningkatkan kecepatannya. Kedipan tubuh petir surgawi ini seperti cahaya di kegelapan. Sepertinya dia melihat langit yang benar-benar baru. Itu sangat mencerahkan baginya. Saya benar-benar mendapatkan emas kali ini. Wang San itu, kurasa dia melakukan setidaknya satu hal baik sebelum mati. Long Chen tidak bisa menahan nafas emosional. Jika bukan karena Wang San, dia tidak akan mendapatkan tablet giyok ini. Ketika harus membunuh seseorang yang tidak bersalah untuk mengambil hartanya, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Semakin dia mempelajari teknik ini, semakin besar kekagumannya pada sang pencipta. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa menciptakan seni magis yang ahli membutuhkan keahlian di banyak bidang yang berbeda. Kedipan tubuh petir surgawi ini, setidaknya, melibatkan perubahan dalam kekuatan guntur, kerja sama dengan kekuatan spiritual, pemahaman seni magis spasial, dan prinsip-prinsip pembentukan formasi. Seni magis yang benar-benar mencapai puncak membutuhkan revisi, upaya, dan kecerdasan yang luar biasa. Kedipan tubuh petir surgawi hanya bisa digunakan oleh pembudidaya petir, dan pembudidaya petir lainnya akan membutuhkan waktu lama untuk melatihnya. Namun, Long Chen langsung menguasainya karena penelitian sebelumnya tentang langkah kilat petir. Ada kemiripan yang pasti di antara mereka, memungkinkan dia untuk mempelajarinya dengan lebih mudah. Selain itu, kekuatan spiritualnya begitu besar sehingga dia tidak perlu perlahan dan hati-hati menstabilkan setiap bagiannya karena takut kekuatan spiritualnya habis di tengah jalan dan seni magis meledak di wajahnya seperti yang lain. Ada juga satu aspek lain yang membuatnya begitu mudah dipelajari, dan itu adalah kekuatan gunturnya berasal dari Lei Long. Lei Long bisa membantunya mengendalikan kekuatan gunturnya. Sebenarnya, Lei Long yang menciptakan formasi petir, dan dia hanya harus tahu bagaimana menggunakannya. Tidak bisa lebih sederhana baginya. Long Chen menyerahkan kedipan tubuh petir surgawi ke Lei Long dan mempelajarinya. Ketika saatnya tiba, dia hanya perlu memiliki kekuatan spiritual yang berkoordinasi dengannya. Metode malas semacam ini adalah sesuatu yang akan membuat pembudidaya petir lainnya mati karena iri. Itu praktis semudah makan makanan untuk Long Chen. Setelah melemparkan kedipan tubuh petir surgawi ke Lei Long, Long Chen mengeluarkan rune aneh itu dari jalan abadi. Itu adalah diagram segi delapan yang aneh. Delapan garis digabungkan bersama di tengah untuk membentuk lingkaran pusat. Ada juga garis tipis lain yang keluar dari luar dan berputar mengelilinginya, seperti gelombang cahaya surgawi. Sebelumnya, Long Chen tidak bisa mengerti apa-apa tentang itu. Namun, sekarang dia merasakan auranya berkumpul hanya dengan melihatnya. Sayang sekali basis kultivasi saya terlalu rendah untuk memahami makna rune ini ketika saya melihatnya saat itu. Sekarang, hanya dengan melihat rekaman ini, jauh lebih sulit untuk memahami esensinya, Long Chen menghela nafas. Bola api muncul di tangan Long Chen. Rune api memadat saat Long Chen mencoba meniru desain diagram. Ketika itu selesai, dia tiba-tiba merasakan energi tak terlihat terkonsentrasi di tengahnya. Itu seperti aliran kekuatan berkumpul bersama. Ledakan. Rune api di tangannya meledak, dan kekuatannya yang luar biasa membuat tangannya gemetar. Ini adalah, Long Chen terkejut. Dia baru saja menggunakan sedikit energi api, tetapi kekuatan ledakannya sangat besar. Lon Cheng Tanah Timur-Timur mengatakan bahwa itu adalah keinginan salah satu dari empat elemen utama. Sepertinya itu elemen api. Api, api bisa membakar langit dan bumi. Itu mengamuk dan tanpa ampun. Energi berkumpul di dalam dan kemudian meledak keluar. Ketika terkondensasi, itu dapat memurnikan langit dan daratan, ketika tersebar dapat menghancurkan bintang. Di antara keduanya ada siklus energi. Kumpulkan energi ke satu titik, dan saat energi mencapai puncaknya, lepaskan dalam sekejap untuk memusnahkan semua kehidupan. Petik 2. Long Cheng sepertinya berbicara dalam tidur saat dia menghadapi pencerahan ini. Rune api sekali lagi mengembun di tangannya, tapi kali ini dia bersiap dan memeriksanya dengan cermat. Dia menemukan bahwa ketika Rune ini terkondensasi, itu membentuk siklus yang aneh. Tanpa dia perlu melakukan apapun, ia sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, menyerap energi dari udara. Delapan aliran energi berkumpul menuju titik pusat. Ada beberapa titik terang di tengahnya seperti putik bunga, menyerap energi itu. Sebagian energi kemudian mengalir turun dan keluar menuju tepi sekali lagi, seolah-olah Rune yang satu ini adalah dunia apinya sendiri, siklus energi dalam gerakan konstan. Pertama kali dia memanggilnya, energinya belum cukup stabil, menyebabkannya kehilangan keseimbangan dan meledak. Kali ini, dia menemukan triknya dan menjaga kestabilannya. Dia dengan hati-hati mengamati gerakannya. Jadi, begitu bentuknya lahir, secara alami akan menyerap energi api untuk memperkuat dirinya sendiri. Tingkat seni magis apa ini? Atau apakah itu bahkan seni magis? Longchen tiba-tiba menemukan bahwa bahkan tanpa dia menuangkan energi apapun, Rune itu hanya melayang di langit dan terus tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Tidak heran Longchen tanah timur hanya memberitahunya bahwa itu mewakili salah satu dari empat elemen utama. Tanpa alam yang cukup tinggi, tidak mungkin seseorang bisa memahaminya. Bahkan Longchen hanya bisa mengatakan bahwa hal-hal yang dia katakan itu benar. Dia tidak tahu mengapa atau bagaimana itu. Bahkan di ranah transformasi jiwa, dengan kendali luar biasa atas seni magis lainnya, dia tidak bisa sepenuhnya memahami Rune ini. Tampaknya itu hanya hukum yang mendalam, bukan seni magis. Namun, itu bahkan lebih berharga dari seratus atau bahkan seribu seni magis. Selama saya bisa memahaminya, saya akan tahu bagaimana mengedarkan energi api saya dengan cara terbaik. Petik 2. Longchen tersenyum. Jadi Rune ini bahkan lebih baik dari seni magis. Jika seni magis seperti bahan obat yang berharga, maka Rune surgawi ini adalah tanah subur tempat obat-obatan luar biasa dapat tumbuh. Jika dia menggunakan tanah ini dengan benar, itu akan menguntungkannya tanpa henti. Saya harus mencoba untuk melihat apakah saya bisa membuat seni magis saya sendiri. Longchen tiba-tiba berpikir. Dia dengan hati-hati memeriksa Rune api di tangannya. Melihat cara peredarannya, dia menuangkan 8 aliran energi api. Rune itu langsung berubah, mengambil bentuk bunga teratai berkelopak 8. Ledakan. Namun, begitu bunga teratai ini muncul, ia meledak. Senyum Longchen semakin cerah. Tidak, saya salah. Mungkin Rune ini adalah bentuk embryo dari seni magis. Mungkin, saya benar-benar bisa membuat seni magis yang menjadi milik saya sendiri dengannya. Petik 2. Longchen menarik nafas dalam-dalam dan berkonsentrasi. Dia mulai bereksperimen dengan Rune Dewa, menguji bentuk apa yang bisa dia ubah menjadi. Bab 1677, Teratai Pemusnahan Dunia Api, Manifestasi Surgawi. Longchen tidak memandang dirinya sebagai orang yang sangat berbakat atau sebagai seseorang yang memiliki kecerdasan luar biasa dari para pencipta seni magis kuno. Para ahli itu benar-benar tak tertandingi dalam hal kecerdasan, dan mereka telah menghasilkan teknik yang luar biasa. Mereka yang bisa menciptakan seni magis yang luar biasa mampu mendirikan sekte dan warisan mereka sendiri. Namun, di sungai panjang sejarah, tak terhitung jenius surgawi melonjak seperti bintang jatuh, tetapi kemudian juga jatuh seperti bintang jatuh. Mayoritas absolut sekte tertinggi dari masa itu telah lenyap setelah era kegelapan. Tidak ada lagi sekte di level mereka yang pernah naik. Itu karena penurunan zaman ini. Pada titik ini, generasi saat ini telah terputus dari warisan zaman abadi. Mustahil bagi seseorang untuk menciptakan seni magis serupa pada level yang sama. Longchen tahu bahwa ini sangat sulit, dan peluangnya kecil, tetapi dia masih ingin melihat apakah dia bisa melakukannya. Bagaimanapun, selama dia terus-menerus mengonsumsi pil yang disuling Huo Long untuknya, dia masih terus meningkatkan basis kultifasinya. Dia bisa fokus pada hal-hal lain sambil mencerna pil itu karena dia memiliki kemampuan surgawi yang diberikan Evil Moon untuk perutnya. Saat dia menyerap pil obat, dia juga bereksperimen dengan menciptakan seni sihirnya sendiri berdasarkan prinsip Rune Dewa. Ketekunannya yang tak tergoyahkan menghasilkan buku catatan yang diisi dengan catatan setelah tiga hari. Bang! Bola api di tangan Longchen meledak lagi. Longchen menulis, kegagalan tanda pagar 798. Alasan kegagalan, tidak dapat menstabilkan inti. Setelah menuliskan baris ini, dia duduk di pantatnya. Meskipun dia telah mempersiapkan diri sejak awal, gagal berkali-kali membuatnya putus asa. Ini benar-benar bukan tingkat kesulitan yang normal. Longchen tersenyum pahit. Sebelum ini, dia telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya untuk seni magisnya. Namun, setelah gagal berkali-kali, ruang imajinasinya menyusut. Ketika dia gagal terakhir kali, itu merupakan pukulan besar baginya. Longchen menghela nafas. Mungkin aku membidik terlalu tinggi. Mungkin saya harus mengambil langkah demi langkah. Petip 2 Awalnya, Longchen merasa bahwa menggunakan prinsip Rune Surgawi untuk merintis jalan alternatif adalah mungkin. Namun, ketika dia mencoba memanggil domain api yang mirip dengan kedipan tubuh petir surgawi, dia menemukan dia benar-benar tidak dapat menstabilkan intinya. Dia tidak dapat memanggil domain yang sebenarnya. Meskipun dia telah menciptakan beberapa seni sihir sederhana, itu praktis sampah. Jika dia menggunakannya dalam pertempuran, musuh-musuhnya akan menertawakannya. Masa bodoh, saya harus mencoba membangun secara alami di atas Rune Surgawi sebagai gantinya. Petip 2 Longchen menarik nafas dalam-dalam. Dia menghabiskan satu jam untuk memastikan hatinya setenang mungkin sebelum dia sekali lagi memanggil Rune Dewa. Rune Surgawi ini seperti tanah yang subur. Selama dia memiliki benih yang cocok, benih itu akan tumbuh dengan mudah. Memiliki Rune Surgawi ini menyelamatkannya dari banyak usaha ketika harus menciptakan seni magisnya sendiri. Meski begitu, itu masih sangat sulit. Rune Surgawi ini seperti fondasi gedung pencakar langit. Meski fondasinya luar biasa, membangun gedung pencakar langit masih sangat sulit. Hal yang paling sulit adalah jika bangunannya tidak sesuai dengan fondasi pada akhirnya akan langsung meledak. Dengan Rune Surgawi sebagai fondasinya, keuntungan terbesarnya adalah bahwa seni magisnya tidak akan hancur di tengahnya. Keberhasilan atau kegagalan hanya akan diperlihatkan jika sudah sepenuhnya dibangun. Namun, jika ada keuntungan, ada juga kerugiannya. Jika dia tidak memiliki yayasan ini, dia akan tahu jika dia gagal sejak awal. Dia bisa segera menyerah dan mulai lagi, yang akan menghemat waktu. Bang! Bang! Ledakan! Berengsek! Suara ledakan terdengar di ruangan bersama dengan kutukan Long Chen. Setelah gagal seratus kali lagi, bahkan Long Chen menjadi gila. Ada beberapa seni magis yang dia rasa pasti bekerja dalam teori, tetapi ketika mereka akhirnya mencapai titik akhir, Rune Surgawi membentuk penolakan terhadap mereka dan pingsan. Aku menolak untuk percaya omong kosong ini. Saya pasti bisa menemukan keseimbangan. Petik 2. Karakter keras kepala Long Chen berkobar. Untuk saat ini, dia menyerap pada pengujian semacam ini. Berdasarkan pemahamannya tentang Rune Dewa, dia mulai menguji bagaimana menstabilkan inti dari seni magis sambil tetap membiarkan semua kekuatan Rune Dewa beredar di seluruh seni magis secara merata. Dia ingin menjadikan Rune Dewa dan seni magis sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan tidak akan memiliki pengusiran terhadap satu sama lain. Long Chen menuliskan 19 rencana sekaligus. Kali ini, dia dengan percaya diri memulai eksperimennya. Hasil, ke-19 gagal. Berengsek. Long Chen menghancurkan bangku batu dengan marah. Dia merasa seperti menjadi gila. Secara teori, itu jelas berhasil, tetapi ketika dia benar-benar mencobanya, itu menolak untuk menyeimbangkan dirinya sendiri. Ini seperti setelah membuat saluran air, sebuah lubang tiba-tiba muncul ketika dia menuangkan air ke dalamnya, dan kemudian semuanya akan meledak. Yang paling membuat Long Chen marah adalah dia bahkan tidak dapat menemukan lubangnya. Long Chen berbaring di tanah, melihat ke atap ruangan. Ada puluhan mutiara yang tertanam di langit-langit, membentuk pola bunga teratai. Cahaya mereka hangat dan nyaman. Long Chen tiba-tiba duduk dan mengangkat tangan. Rune api muncul kembali di tangannya, dan bunga teratai tumbuh darinya. Itu memiliki delapan kelopak, masing-masing dengan urat lurus mengarah ke tengah. Di tengah adalah inti dari Rune surgawi dalam bentuk benang sari. Melihat teratai api, matanya mulai bersinar. Dia meningkatkan kekuatannya. Ledakan. Seluruh ruangan meledak, dan Long Chen mencabik-cabik darah. Lengannya telah berubah menjadi bubur. Ruangan ini telah dibangun sesuai dengan standar ahli Lifestar, tapi bahkan tidak mampu menahan kekuatan ledakan. Long Chen mengabaikan lukanya, lengannya langsung pulih, dan dia memanggil Rune api lagi. Teratai api terlahir kembali. Lingkaran api muncul di sekitar tepi teratai, melindunginya. Saat Long Chen mengedarkan Rune surgawi, lingkaran api mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. Saat berputar, kelopaknya menjadi lebih cerah, dan benang sari bunga memiliki pusaran air kecil muncul di dalamnya. Lingkaran api menyerap energi dari Rune dewa, mengirimkannya ke kelopak bunga, yang mengirimkannya ke benang sari. Pusaran air di dalam benang sari kemudian mengirimkan energi ke Rune dewa di bawah, membentuk siklus tanpa akhir. Teratai api bermekaran dengan cahaya. Hahaha, akhirnya, sukses. Long Chen tertawa terbahak-bahak. Baru saja, dia telah menangkap percikan inspirasi yang memungkinkannya berhasil hanya dengan satu kegagalan lagi. Aku akan memanggilmu teratai pemusnahan dunia. Long Chen sangat bersemangat. Ini adalah seni magis yang unik baginya. Dia akhirnya berhasil. Saat dia meneriakan nama teratai api pemusnahan dunia, wilayah Suantimur secara keseluruhan bergetar. Awan tujuh warna memenuhi langit, mewarnai dunia dengan semua warnanya. Ahli yang tak terhitung jumlahnya mendongat dengan panik. Semua orang keluar untuk melihatnya. Beberapa orang mengira bahwa akhir dunia telah tiba. Jangan panik, awan tujuh warna ini adalah pertanda baik. Itu hal yang bagus, teriak beberapa ahli untuk menenangkan orang lain. Seluruh wilayah Suantimur dilemparkan ke dalam kekacauan. Tidak ada yang pernah melihat manifestasi seperti itu. Mereka mengaktifkan geok fotografi, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa geok fotografis mereka tidak dapat melihat awan tujuh warna. Di dalam sekte Suantian Dao, semua murid menatap dengan kaget. Dunia telah berubah menjadi warna pelangi. Fenomena semacam ini sangat mengejutkan. Semuanya, jangan panik. Berdasarkan catatan, ada tiga kondisi yang bisa menyebabkan munculnya awan tujuh warna. Yang pertama adalah bahwa aliran ke dunia kita telah mencapai puncaknya, dan oleh karena itu surga memberikan pertanda baik. Yang kedua adalah harta karun yang tak ternilai telah muncul, harta karma yang meluap-luap yang menyebabkan munculnya awan tujuh warna. Yang ketiga, tidak terlalu mungkin, suara Litian Suan terdengar di langit, menghilangkan ketakutan orang. Apa kemungkinan ketiga, murid ingin tahu, seorang Empyrean membungkuk dengan hormat. Kemungkinan ketiga adalah seseorang berhasil menciptakan seni magis yang mampu mengguncang langit dan bumi. Ketika ahli itu memberikan nama untuk seni magis itu, jika mendapat pengakuan dari langit dan bumi, awan tujuh warna akan muncul sebagai konfirmasi dari keberadaan dan namanya. Namun, setelah era kegelapan, dengan warisan dari era abadi yang pada dasarnya terputus, menciptakan seni magis yang dapat menandingi seni surgawi sempurna dari era abadi pada dasarnya tidak mungkin. Jadi setiap orang harus menunggu dengan tenang. Kami akan menunggu berita dari daerah lain untuk melihat apakah tanda keberuntungan ini turun di sana juga, kata Li Tian Suan. Namun, Li Tian Suan baru saja mengatakan ini ketika awan tiba-tiba tersebar. Dunia kembali ke tampilan normalnya. Li Tian Suan tercengang. Kamu memukul wajahmu sendiri dengan mengatakan ini. Anda baru saja mengatakan bahwa kemungkinan ketiga sangat tidak mungkin, tetapi awan sudah lenyap. Jika benua benar-benar telah dipulihkan ke puncaknya atau harta yang tak ternilai telah muncul, awan keberuntungan tidak akan muncul dalam waktu sesingkat itu, kata Patriark Tua yang menghadapi Li Tian Suan di Menara Suantian. Li Tian Suan sedikit memerah. Tiba-tiba, Li Tian Suan melihat piring giok di pinggangnya. Wilayah barat, selatan, utara, dan tengah tidak memiliki awan tujuh warna yang muncul. Hanya wilayah Suan Timur yang memiliki manifestasi ini. Apakah beberapa ahli tak tertandingi di wilayah Suan Timur benar-benar melahirkan teknik yang begitu mengejutkan? Petik 2. Kamu tidak perlu penasaran. Ahli yang tak tertandingi ini berasal dari Sekte Suantian Daokami. Petik 2. Tepat pada saat ini, suara Menara Suantian terdengar, mengejutkan Li Tian Suan dan Sang Patriark. Long Chen, seru Li Tian Suan dan Sang Patriark. Iya, dia baru saja menciptakan teknik. Kekuatannya pasti luar biasa. Namun, menurut alasannya, itu seharusnya tidak mencapai tingkat mendapatkan persetujuan langit dan bumi. Saya tidak tahu mengapa itu berhasil memanggil awan tujuh warna. Suara Menara Suantian juga mengandung kebingungan. Jadi itu dia. Kemudian akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Seni magis yang dibuat oleh Long Chen yang mampu memaksa langit dan bumi untuk memberikan persetujuan mereka. Saya berharap untuk melihatnya. Petik 2. Mata Li Tian Suan mulai bersinar, dan dia melihat ke arah gunung naga berjongkok. Mampu menjadi saksi kebangkitan Heaven Devir juga merupakan semacam kehormatan yang tak tertandingi. Bab 1678, bekerja keras dalam menggali. Melihat teratai api di tangannya, Long Chen sangat emosional hingga dia hampir menangis. Dia benar-benar berhasil. Teratai pemusnahan dunia ini mungkin bahkan sedikit lebih kuat dari Starfall. Itu benar-benar membuatnya senang. Saat ini, dia hanya menciptakan bentuk embryo dari World Annihilation Flame Lotus. Itu hanya akan terus menjadi lebih kuat, dan akan lebih mudah untuk mengembangkannya. Apa yang Long Chen ingin lakukan adalah menggabungkan Starfall ke World Annihilation Flame Lotus. Ada delapan kelopak, dia ingin melihat apakah dia bisa memadatkan delapan Starfalls di kelopaknya. Ada pun benang sari di tengah, untuk saat ini dia tidak berani menyentuhnya. Benang sari itu adalah inti dari seni magis ini. Jika dia menggabungkan Starfall dengan itu, itu pasti akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, intinya adalah jembatan yang menghubungkan energi. Jika ada masalah di sana, itu akan menyebabkan semuanya meledak. Selain itu, ada seratus delapan benang sari itu, semuanya terhubung. Dengan kata lain, jika dia ingin menambahkan Starfall di sana, dia harus memadatkan seratus delapan Starfalls untuk menjaga keseimbangan. Lelucon macam apa itu? Jika salah satu dari seratus delapan Starfalls itu meledak, Long Chen akan lebih mematikan daripada mati. Dengan pengalaman sebelumnya, Long Chen tidak lagi berani bereksperimen di dalam. Dia meninggalkan ruangan dan muncul kembali di atas tanah. Dia menemukan bahwa Crouching Dragon Mountain tidak bersuara, dan semua orang berada di ruang budidaya pribadi mereka sendiri. Sayangnya, Blood Essence Stone dan Blood Soul Stone tidak berguna baginya, atau dia juga akan menggunakannya untuk menjadi lebih kuat. Dia diam-diam meninggalkan gunung Naga Merunduk. Mengucapkan selamat tinggal kepada salah satu penjaga, dia meninggalkan Sekte Suantian Dao. Sekte Suantian Dao saat ini bukan lagi Sekte Suantian Dao yang lama. Jika dia ingin pergi, dia harus menggunakan salah satu dari empat gerbang. Sisanya ditutupi dengan penghalang yang tidak memungkinkan orang untuk datang atau pergi. Jika seseorang mencoba memaksa masuk, itu akan mengaktifkan formasi pembunuhan. Formasi itu terhubung ke Menara Suantian, jadi kekuatannya cukup untuk langsung membunuh ahli bintang kehidupan yang memegang item kuasi surgawi. Sekte Suantian Dao sekarang seperti sepotong besi padat. Orang luar tidak mungkin menyelinap masuk. Adapun mata-mata di dalam, jika Li Tian Suan tidak memberi mereka kesempatan, mereka juga tidak akan bisa mengeluarkan informasi yang berguna. Setelah meninggalkan Sekte Suantian Dao, Long Chen menemukan tempat terpencil yang jauh. Dia mulai menguji teratai pemusnahan dunianya sambil mengonsumsi pil seperti hidupnya bergantung padanya. Saat Long Chen sedang bereksperimen dengan teratai pemusnahan dunia, arus bawah yang kuat melonjak di dalam benua. Suasana semakin mencekam dan aneh. Pertama-tama, Long Chen telah pergi ke Tanah Suci Dao Giok dan memusnahkan murid elit wilayah Suan Selatan. Itu termasuk puluhan ribu ahli dan puluhan empirean. Nama Raja Iblis wilayah Suan Timur mengguncang benua sekali lagi. Namun, kali ini, suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari daerah lain. Suara-suara itu adalah kutukan. Tujuan mereka adalah untuk memaksa kepala aliansi surga bela diri, Ku Jianying, untuk berhenti melindungi Long Chen. Itu karena Ku Jianying melindungi Long Chen sehingga dia bisa begitu saja tanpa rasa takut dan sembrono membunuh orang lain. Meskipun aliansi surga bela diri bersaksi bahwa Long Chen adalah korban, bahwa ini semua adalah jebakan Shen Bijun, bahwa Long Chen telah dipaksa untuk bertindak membela diri, itu tidak memadamkan kemarahan mereka. Dalam pandangan mereka, Long Chen telah membantai puluhan ribu untuk menyelamatkan lima wanita. Apa yang begitu berharga tentang hidup mereka sehingga kehidupan orang lain bukan apa-apa. Sama seperti suara-suara kutukan itu seperti gelombang yang tak henti-hentinya, berita datang dari ilusif musik Immortal Palace. Mereka menolak untuk mengakui bahwa Shen Bijun telah memasang jebakan untuk menjebak Long Chen. Sebaliknya, Master Istana sendiri mengatakan bahwa ini adalah masalah antara seorang pria dan wanita muda, akibat dari jatuh cinta dan kebencian. Lihat saja karakter liar Long Chen dan berapa banyak wanita yang ada di sampingnya. Jika bukan Long Chen yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi atau menggoda Shen Bijun, tidak mungkin Shen Bijun menjadi gila karena melakukan sesuatu yang begitu salah. Itulah sebabnya Tuan Istana mengatakan bahwa sementara dia mengakui bahwa Shen Bijun salah, tidak semua kesalahan terletak pada Istana Abadi musik ilusif. Setidaknya, Long Chen dan Shen Bijun harus berbagi tanggung jawab yang sama. Master Istana bahkan melangkah lebih jauh, mengatakan bahwa karena Shen Bijun telah membuat kesalahan yang mengakibatkan merugikan wilayah Suan Selatan, Istana Abadi Musik ilusi akan memblokir letusan Devil Abyss di wilayah Suan Selatan, bahkan jika mereka harus berjuang sampai akhir. Murid Tindakan Tindakan ilusif musik Immortal Palace sangat didukung oleh seluruh benua. Orang-orang berteriak keras, lihat, Istana Abadi musik ilusi telah menerima tanggung jawab mereka. Shen Bijun sudah mati, lalu bukankah Long Chen harus dibunuh dan juga permintaan maaf kepada semua murid yang jatuh itu. Petik 2 Ku Jianying sangat marah ketika dia pergi ke ilusif musik Immortal Palace, tapi dia pergi dengan lebih marah. Dia tidak menyangka ilusif musik Immortal Palace menjadi begitu tidak tahu malu untuk membagi tanggung jawab mereka dengan Long Chen secara setara. Namun, yang paling membuatnya marah adalah pengumuman tiba-tiba dari aliansi keluarga kuno. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak lagi bersekutu dengan aliansi Surga Beladiri, dan mereka tidak akan lagi ikut campur dalam pertempuran antara jalan benar dan rusak. Alasan yang mereka berikan adalah bahwa selama Raja Iblis Long Chen tidak mati, mereka tidak akan pernah bisa bekerja sama dengan aliansi Surga Beladiri karena mereka tidak dapat menerima bersekutu dengan seseorang yang akan menusuk sekutu mereka dari belakang. Pada hari ketiga setelah aliansi keluarga kuno mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan dengan benua Surga Beladiri, ada beberapa sekte benar yang menghadapi mandi darah dari jalur rusak. Beberapa sekte dihancurkan secara langsung. Sekte-sekte jalan benar dilemparkan ke dalam kekacauan. Mereka mengajukan petisi bersama, memohon Ku Jianying untuk membunuh kambing hitam Long Chen untuk memadamkan kemarahan semua orang dan menyelamatkan perdamaian dan kehidupan benua. Alih-alih menempatkan hutang ini di jalur rusak, mereka menempatkannya pada Long Chen. Selama Long Chen tidak ada di sini, hal-hal ini tidak akan terjadi. Beberapa sudah lupa berapa banyak sekte jalan benar yang telah dibantai bahkan sebelum Long Chen lahir. Pada saat yang sama, Pil Fali, Ras Kuno, Su Wan Bis, dan bahkan Blood Kill Hall keluar untuk mendukung tindakan aliansi keluarga kuno. Mereka menunjukkan kemarahan dan Long Chen. Beberapa orang bahkan mulai mengarang informasi palsu dengan liar, mengatakan bahwa Shen Bijun dan Long Chen sudah lama saling kenal dan hubungan mereka rumit. Itu Long Chen yang telah melemparkan hati Shen Bijun ke dalam kekacauan, menyebabkan dia bertindak sangat gila. Saat orang-orang menggunakan imajinasi mereka untuk menghasilkan cerita terbaik untuk memicu kemarahan orang, Shen Bijun benar-benar berubah menjadi korban, sementara Long Chen menjadi iblis yang tidak bisa ditebus. Di bawah tekanan sebanyak ini, orang lain akan tapi Ku Jianying dengan keras kepala menolak. Dia bahkan mengumumkan bahwa Long Chen tidak melakukan kesalahan, dan jika ada yang berani menyentuhnya, dia secara pribadi akan mengambil kepala mereka. Sebagai kepala aliansi surga bela diri, dia memiliki karakter yang teguh dan tegak. Dia tidak menyerah pada tekanan, karena karakter inilah dia terpilih sebagai kepala aliansi surga bela diri. Dengan Ku Jianying dengan keras kepala melindungi Long Chen tetapi semua kekuatan besar menambahkan lebih banyak tekanan, sekte milik aliansi surga bela diri mulai bergoyang. Beberapa dari mereka mulai mempertimbangkan apakah mereka harus memilih pemimpin baru. Para ahli wilayah Suan Timur dan wilayah Suan Selatan sangat tergoda untuk memilih pemimpin baru. Kebencian mereka pada Long Chen sangat dalam. Namun, bahkan di wilayah itu, sekte itu hanyalah sebagian kecil dari total. Bahkan di wilayah Suan Selatan, mereka tidak berjumlah seperempat dari semua sekte. Ku Jianying telah memimpin aliansi surga bela diri selama bertahun-tahun. Dia selalu adil dan memiliki pendukung yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum mengambil jabatannya, dia luar biasa-luar biasa dalam pertempuran antara jalan yang benar dan yang rusak. Setelah mengambil posnya, dia memimpin jalan yang benar untuk menyerang balik, menghancurkan benteng yang tak terhitung jumlahnya dari jalur rusak dan memaksa mereka bersembunyi di dunia kecil mereka. Anak-anak muda sudah melupakan hal-hal ini, tetapi generasi yang lebih tua masih ingat kepahlawanannya. Kepahlawanan Ku Jianying telah menggerakkan seluruh generasi orang. Dia memiliki penyembahnya sendiri, dan orang-orang itu adalah pemimpin sekte mereka sendiri atau sesepuh tertinggi dengan otoritas terbesar di sekte mereka. Jadi meski tekanan bertambah, orang-orang ini tidak terpengaruh. Di wilayah Suan Utara, Barat, dan Tengah, teriakan itu paling intens, tetapi sebenarnya mereka paling stabil. Hanya orang-orang dari aliansi keluarga kuno yang berteriak untuk penggantinya. Namun, hal itu tidak dapat mengguncang posisi Ku Jianying. Bang, tanah terbelah, dan seorang pria berjubah muncul. Dia memiliki busur lima warna di punggungnya dan pemukul besi di pundaknya. Dia tertutup debu dan memancarkan udara kematian. Dia seperti zombie yang merangkak keluar dari kuburan. Adapun tempat dia baru saja muncul, sebenarnya itu adalah kuburan raksasa yang sudah runtuh. Adapun pria itu, dia menepuk debu dari tubuhnya seolah-olah dia baru saja menyelesaikan seharian kerja keras. Dia memiliki senyum santai. Monian, kamu benar-benar tidak bisa ditoleransi. Mengapa Anda terus-menerus menggali kuburan? Apakah Anda tidak takut menghadapi pembalasan surgawi? Ada ribuan ahli yang mengelilingi makam tersebut. Yang berteriak adalah ahli Lifestar. Makam ini jelas milik keluarganya. Pria itu mengangkat kembali kerudungnya, memperlihatkan sebagian dari wajahnya. Itu adalah wajah tampan yang masih memiliki sedikit lemak bayi. Dengan sendirinya, itu adalah wajah yang baik dan ramah, tetapi ketika kilatan nakal di matanya ditambahkan, dia tidak lagi tampak seperti orang yang baik. Orang ini adalah Monian. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia tidak terlihat seperti telah banyak berubah. Hanya matanya yang terlihat sedikit lebih bijak. Auranya sangat aneh. Itu terus berfluktuasi, tidak membiarkan orang mendapatkan pemahaman yang tepat tentang basis kultifasinya saat ini. Pembalasan surgawi. Dulu ketika Anda mengkhianati keluarga Mosaya, Anda seharusnya menghadapi pembalasan surgawi, tetapi bukankah Anda masih hidup bahagia? Monian mengeluarkan wastafel dan membersihkan debu dari wajahnya begitu saja. Dia beralih ke jubah baru, benar-benar santai. Sepertinya dia merasa bahwa meruntuhkan makam leluhur mereka membantu mereka meruntuhkan yang lama untuk memberi ruang bagi yang baru. Sepertinya dia mengatakan tidak perlu berterima kasih padanya. Baiklah, masih banyak yang harus aku lakukan, jadi aku akan pergi. Monian menyingkirkan wastafel. Brengsek, kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja. Raung seorang ahli muda, dia memblokir jalan Monian. Kenapa tidak? Apakah Anda meminta saya untuk tinggal untuk makan malam? Tanya Monian acuh tak acuh. Ahli muda itu mengangkat tombaknya, dan manifestasinya muncul di belakangnya. Tekanan kuat jatuh. Dia sebenarnya adalah empirean yang kuat. Lupakan, hidup begitu indah, mengapa mengguangnya begitu saja? Ah, aku benar-benar terlalu baik dibandingkan dengan Longchen. Monian menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan orang-orang itu dan pergi perlahan. Adapun pemuda itu, pada akhirnya, dia tidak berani menyerang. Dia hanya memelototi dalam diam saat Monian pergi. Longchen, apa yang kamu rencanakan? Namun, saya harus berterima kasih karena telah mengurangi sedikit tekanan pada saya. Setelah menggali lebih banyak, aku akan pergi mencarimu. Petik 2. Monian tersenyum. Menarik kerudungnya, dia memudar kekejauhan dengan penarik besinya. Bab 1679, memberi wajah tapi tidak menerima wajah. Sebulan kemudian, Longchen akhirnya keluar dari pengasingan. Selama bulan ini, dia makan pil obat seperti makanan. Tak perlu dikatakan bahwa kemampuan surgawi menelan surga, menelan bumi yang diajarkan Evil Moon kepadanya benar-benar menakutkan dan layak menjadi salah satu kemampuan terkuat dari ras naga jahat gelap. Basis kultifasi Longchen telah meningkat ke Heaven Stage of Soul Transformation keempat. Karena transformasi jiwa berfokus pada Yuan Spirit. Pada saat yang sama dengan Yuan Spiritnya semakin kuat, begitu pula dengan Yuan Spiritualnya. Itu adalah semacam ketinggian pasif, tetapi mengingat dia memiliki empat lautan ki, dia telah memperoleh Yuan Spiritual yang jauh lebih banyak daripada yang lain. Hal yang paling menyenangkan bagi Longchen bukanlah basis kultifasinya. Itu adalah bahwa dia akhirnya berhasil menggabungkan kekuatan Starfall dengan World Annihilation Flame Lotus. Namun, kegagalan merger terlalu tinggi, dengan peluang berhasil hanya 30%. Dia masih merabah-rabah tentang bagaimana melakukannya, tetapi perkembangan umum menuju ke arah yang baik. Yang dia butuhkan hanyalah lebih banyak waktu untuk bereksperimen. Bagaimanapun, untuk menciptakan seni magis yang sempurna diperlukan banyak revisi. Pengasingan selama satu bulan ini memberi Longchen kepercayaan diri yang sangat besar. Dia akhirnya merasa seperti dia memiliki kekuatan untuk mendukung dirinya sendiri lagi. Selama satu bulan ini, dia telah meningkatkan hampir setiap bagian dari persenjataannya. Basis budidayanya telah meningkat ke tahap surga keempat, ia telah mengembangkan teratai pemusnahan dunia, dan Huolong hampir selesai menyerap kekuatan api Naga Ilusi Hitam. Setelah menyerap kekuatan api Naga Ilusi Hitam, Huolong akhirnya mencapai tingkat kekuatan yang mampu memurnikan kristal api surgawi raksasa dari wilayah api Naga Langit. Selain yang dia gunakan di dunia roh sebagai umpan, dia tidak berhasil menggunakan satupun dari mereka. Kekuatan Huolong belum cukup tinggi untuk memperbaikinya, tapi sekarang, kekuatannya telah meningkat ke titik yang memungkinkan. Setelah selesai menyerap energi kristal api surgawi, itu akan lebih menakutkan daripada api Naga Ilusi Hitam. Adapun Leilong, kekuatannya juga meningkat dan telah selesai melahap petir surgawi. Meskipun benar-benar menyempurnakan energi itu masih membutuhkan waktu, itu sudah memiliki beberapa kekuatan petir surgawi. Akhirnya, penipu tua Efil Moon tidak lagi menipu dia. Itu telah selesai memurnikan energi naga jahat api penyucian dan mampu membantu pertarungan Long Chen. Efil Moon bahkan berjanji untuk membawanya ke puncak tertinggi. Dalam satu bulan ini, Long Chen telah sepenuhnya berubah. Kekuatan tempurnya benar-benar berbeda dari saat dia mengasingkan diri. Bos, kamu akhirnya keluar. Sekte Suantian Daokami sedang tenggelam oleh luda orang lain. Long Chen baru saja keluar saat Guoran berlari dengan marah. Apa yang sedang terjadi? Long Chen terkejut. Sial, itu para idiot dari Pilvalie, Ras Kuno, Aliansi Keluarga Kuno, dan Suan Bis. Mereka sombong seperti biasanya. Bahkan senior Ku Jianying sangat ditekan oleh mereka. Semuanya mendorong para ahli dari Jalan Adil untuk mendakwa dia, kata Guoran. Seserius itu, ayo jalan dan bicara. Long Chen mulai berjalan sambil mendengarkan penjelasan Guoran tentang apa yang terjadi di dunia luar. Ketika dia mendengar bahwa Istana Abadi Musik Ilusi bertindak seperti orang baik, mengambil inisiatif untuk menawarkan untuk menahan abis iblis wilayah Suan Selatan sambil mendorong tanggung jawab kepadanya, tatapan Long Chen menjadi dingin. Dia mengerti Ziyan, dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu. Dengan kata lain, ini harus menjadi keputusan para petinggi Istana Abadi Musik Ilusi. Dia tidak mengira mereka begitu tidak tahu malu. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Shen Bijun sebelum dia memburunya ke seluruh wilayah. Dia tahu ini pasti diatur oleh Ilusif Music Immortal Palace. Sekarang setelah Shen Bijun meninggal, mereka menaruh semua dosa di kepalanya. Itu membuatnya kecewa di Ilusif Music Immortal Palace, sekaligus marah. Istana Abadi Musik Ilusi telah mendorong tanggung jawab ke Long Chen, dan aliansi keluarga kuno telah memanfaatkan itu. Di bawah panji pertempuran untuk ahli keluarga kuno yang tidak bersalah yang telah meninggal untuk Long Chen, mereka menuntut Long Chen dibunuh sebagai pembalasan bagi murid-murid itu. Dengan demikian, mereka berhasil mengarahkan tombak mereka ke Long Chen sambil tetap berdiri di atas landasan moral yang tinggi. Dengan ilusif Music Immortal Palace memimpin jalan dan aliansi keluarga kuno bekerja sama dengan mereka, Pil Fali, Ras Kuno, dan Swan Beast semuanya keluar, menambah tekanan pada ku jianying. Aku tidak mengerti, Peripil melihat semuanya. Mempertimbangkan hubungannya dengan Anda, mengapa dia tidak mengatakan apa-apa? Jika dia hanya, uh, petik 2. Guoran, kamu benar-benar bodoh. Pil Ferry mungkin adalah temanku, tapi Pil Fali ingin menghancurkanku. Jika Anda adalah dia, maukah Anda membantu saya atau ayahnya? Long Chen menggelengkan kepalanya. Aku akan membantumu, kata Guoran tanpa ragu-ragu. Touch, nyahlah. Anda bukan Peripil jadi apa gunanya. Lebih jauh, bahkan jika dia ingin membantu saya, itu adalah kata-kata ayahnya yang penting. Dia tidak memiliki otoritas untuk berbicara. Namun, kata-katamu telah mengingatkanku. Mungkin Ziyan sama dengan Pil Ferry, dan tidak memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan, Long Chen menghela nafas. Bos, bukan hanya itu. Sekelompok yang disebut Pejuang Keadilan, telah datang dari daerah lain dengan tujuan menghilangkan ancaman bagi masyarakat. Mereka terus-menerus mengutuk Anda, mengatakan Anda. Baiklah, saya tidak akan mengulangi kata-kata mereka, karena mereka terlalu menyebalkan. Kami belum melakukan apapun pada mereka, tetapi sepuluh hari yang lalu, para idiot ini langsung berlari ke Sekte Suantian Dao kami untuk mengutuk kami di depan gerbang kami. Saya benar-benar ingin membantai mereka semua. Guoran menjadi lebih marah saat dia berbicara. Itu sedikit berlebihan. Apakah Suan Master mengatakan sesuatu? Petip 2. Master Suan hanya berkata untuk mengabaikan mereka dan menunggumu keluar dari pengasingan sebelum melakukan apapun. Itu sebabnya aku menunggumu setiap hari. Petip 2. Bocah, kamu tidak mungkin menunggu tanpa melakukan apapun, kan? Anda harus meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Long Chen memelototi Guoran. Tentu saja saya meningkatkan kekuatan saya setinggi yang saya bisa. Saya telah mencapai kemacetan, dan jika saya memaksakan diri terlalu cepat, itu mungkin bukan kemajuan yang stabil. Saya khawatir tentang setan hati. Guoran buru-buru menggelengkan kepalanya. Touch! Hati iblis apa? Saya yakin Anda merasa sudah cukup tangguh dan ingin pamer dulu. Baik, kumpulkan semuanya. Saya akan menguji kekuatan mereka sebentar lagi, tetapi saya akan mengobrol dengan Suan Master terlebih dahulu. Karena orang-orang ini sangat ingin tidak tahu malu, saya hanya perlu menamparkan wajah mereka lagi. Petik 2. Long Chen pergi menemui Li Tian Suan. Setelah menemukannya, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia baru saja mengeluarkan dua giyok fotografi. Ketika Li Tian Suan melihat giyok fotografi, dia melompat kaget. Dia tidak tahu bagaimana Long Chen berhasil melakukan ini. Dia telah merekam semua yang terjadi saat itu tanpa ada yang menyadarinya. Harus diketahui bahwa mengaktifkan giyok fotografi menyebabkan fluktuasi spasial. Mereka adalah keberadaan yang rapuh yang bisa dihancurkan oleh gelombang kejut sekecil apapun. Dalam pertempuran yang intens, tidak mungkin merekam apapun dengan giyok fotografi kecuali jika diaktifkan pada jarak yang ekstrim. Tapi pada jarak seperti itu, semuanya terlalu kabur untuk dikenali. Biasanya, hanya mungkin memperkirakan siapa yang bertarung berdasarkan teknik mereka. Itulah mengapa kebanyakan giyok fotografi tidak terlalu berharga. Tanpa bisa melihat wajah dengan jelas, tidak mungkin bisa memastikan siapa orang yang direkam itu. Terlalu mudah untuk membuat rekaman buram palsu. Namun, dua giyok fotografi Long Chen ini sangat jelas. Setiap pertukaran dalam pertempuran direkam dengan jelas. Itu benar-benar tak terbayangkan. Selanjutnya, dia juga mencatat bagaimana dia membunuh klon di Long. Awalnya, saya tidak berencana mengungkapkan ini. Saya tidak ingin terlalu keras di ilusif musik Immortal Palace atau aliansi keluarga kuno. Namun, karena mereka menolak memberi saya wajah yang sama, saya juga tidak perlu memberi mereka wajah. Besok, saya akan berbicara dengan Zheng Wenlong. Saya percaya bahwa dua giyok fotografi ini akan menyebar ke seluruh benua surga bela diri hanya dalam beberapa hari. Pada saat itu, saya ingin melihat bagaimana ilusif musik Immortal Palace menjelaskan tindakannya, dan bagaimana aliansi keluarga kuno menjelaskan bagaimana mereka menyalahgunakan posisi mereka. Dilong membenciku karena menghancurkan klonnya, namun dia datang dengan alasan yang begitu suci dan mengkritik aliansi surga bela diri seolah-olah dia yang berbudiluhur. Sepertinya tamparan terakhir yang kuberikan padanya tidak cukup kuat. Kali ini, saya akan memastikan itu sedikit lebih kejam. Karena Monian, Long Chen tidak berencana untuk terlalu dekat dengan aliansi keluarga kuno. Yang paling membuatnya marah adalah istana abadi musik ilusi. Yang disebut tanah suci, salah satu pelindung benua surga perkawinan, keberadaan yang tak terhitung banyaknya orang memandang ke arah, sebenarnya sangat keji. Long Chen hampir tidak bisa mempercayainya. Alasan mengapa dia tidak sepenuhnya mengungkap tindakan jahat dan jahat Shen Bijun adalah karena dia tidak ingin menjadi musuh bebuyutan dengan ilusif musik Immortal Palace. Mungkin di dalam hatinya, dia tidak ingin bermusuhan dengan Xi Yan dan tidak ingin mempersulitnya. Di Grand Han, dia menahan. Dia tahu itu. Sebenarnya, bahkan jika dia tidak menahan diri, yang dia butuhkan hanyalah menggunakan sedikit petir surgawi untuk membunuhnya. Namun, dia tidak berpikir bahwa Xi Yan tahu bahwa dia memiliki kartu truf seperti itu. Dalam skenario seperti itu, dia masih menahan dan meninggalkan hidupnya di tangannya. Saat itu, hatinya sakit karena melihat sorot matanya. Ekspresi itu adalah salah satu pelepasan. Dia sebenarnya ingin mati di tangannya. Pada saat yang sama saat dia merasakan sakit, dia samar-samar merasakan sedikit rasa malu. Bahkan dia tidak tahu mengapa dia merasa malu karena dia tidak pernah berhutang apapun padanya. Jika dia memaksakan argumen, maka dia mengira satu-satunya hal adalah dia gagal memenuhi perasaannya. Selama pertempuran itu, dia dengan kejam menolak perasaannya. Dia tidak menyebarkan giyok foto dari tindakan Shen Bijun karena di dalam, dia berharap ini akan menebus apa yang telah dia lakukan pada Xi Yan. Atau mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah cara menghibur hatinya sendiri. Namun, karena istana abadi musik ilusi sangat tidak tahu malu, dan ini bahkan melibatkan Ku Jianying, dia tidak punya pilihan. Jika dia masih tidak membalas, dia tidak akan menjadi Long Chen. Baiklah, dua giyok fotografis milikmu ini pasti bisa memberikan pukulan mematikan ke ilusif musik Immortal Palace dan aliansi keluarga kuno. Semua rumor secara alami akan dibungkam, puji Li Tian Suan. Karena kamu tidak keberatan, maka aku akan melakukannya. Adapun orang-orang di luar gerbang, Long Chen menyelidiki. Lakukan apa yang kamu inginkan. Mereka tidak bisa lagi melakukan apapun kepada kami. Li Tian Suan tersenyum. Long Chen juga tersenyum. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Li Tian Suan, karena itu juga yang dia pikirkan. Dia pergi, langsung menuju ke Suantian Plaza. Dia dengan lantang mengumumkan, saudara dan saudari dari Sekte Suantian Dao. Semuanya, keluar. Hari ini, aku akan membawamu keluar untuk bersenang-senang. Petik 2. Bab 1680, bunuh mereka semua. Ada lautan orang di luar gerbang utama Suantian Dao Sekte. Mereka adalah murid jenius dari daerah lain. Mereka telah sepenuhnya memblokir pintu masuk, dan setiap murid atau sesepuh dari Sekte Suantian Dao yang perlu datang atau pergi dikutuk oleh mereka. Mereka mengatakan bahwa aliansi surga bela diri menyembunyikan seorang pembunuh, sementara Sekte Suantian Dao sendiri tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah. Cepat atau lambat Long Chen akan menyebabkan kehancuran Sekte Suantian Dao. Beberapa bahkan mengatakan Litian Suan adalah orang yang keras kepala dan tirani, sementara Ku Jianying menunjuk orang karena pilih kasih. Adapun Long Chen, dia adalah kambing hitam dari seluruh jalan yang benar. Menghadapi semua kutukan itu, anggota Suantian Dao Sekte menjadi marah. Orang-orang ini jelas digunakan oleh orang lain untuk membuat mereka marah. Saat ini, opini publik benua dikendalikan oleh Pil Fali, Ras Kuno, aliansi keluarga kuno, dan Suan Bis. Jika hanya ada satu orang yang mengatakan sesuatu, maka orang tidak akan mempercayainya. Tetapi jika satu juta orang mengatakannya pada saat yang sama, bahkan jika yang mereka katakan salah, itu akan menjadi benar. Lebih jauh, apakah mereka hanya memiliki satu juta orang? Bahkan tidak satu miliar pun akan cukup jika Anda menghitung anggota mereka. Mereka tidak memberi Long Chen kesempatan untuk membalas, karena mereka menenggelamkannya dengan ludah mereka. Bahkan dengan Ku Jianying bersaksi bahwa Long Chen tidak bersalah, dengan menyesal dia adalah seniornya. Kesaksian semacam ini secara alami kurang berbobot, terutama dengan Pil Fali yang diam-diam mengendalikan sebagian besar kekuatan jalan yang benar. Bahkan jika Sekte benar tidak berani melawan Ku Jianying, mereka masih bisa diam-diam mendukung opini publik ini tanpa Ku Jianying bisa menghukum mereka. Menghadapi semua itu, Li Tian Suan telah memerintahkan murid-murid Suantian Dao Sekte untuk tidak menimbulkan masalah. Jika mereka tidak bisa mengatasinya, maka mereka bisa tinggal di dalam. Bagaimanapun, Sekte Suantian Dao memiliki formasi besar yang melindunginya, dan itu benar-benar memblokir kata-kata mereka. Kesabaran Li Tian Suan mendorong orang-orang itu lebih jauh, membuat mereka semakin sombong. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengubah umpatan mereka menjadi lagu yang sangat menyebalkan. Sial, di hadapan jalan yang rusak, mereka berubah menjadi domba kecil, tapi mereka lebih baik dari siapapun dalam pertarungan internal. Bagaimana jalan yang benar membangkitkan orang-orang bodoh semacam ini? Tanya salah satu penjaga di gerbang. Yang lain tidak bisa mendengar kutukan orang-orang ini, tetapi para penjaga di gerbang harus mendengarkannya sepanjang hari, membuat mereka merasa seperti akan meledak. Harus mendengarkan penghinaan mereka sementara tidak diizinkan untuk membalas adalah semacam siksaan. Abaikan mereka. Setelah kakak magang kakak Long Chen dan yang lainnya keluar dari pengasingan, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Mereka tidak akan berada di sini lebih lama lagi. Saya yakin Anda tahu metode senior magang saudara Long Chen tertawa jahat murid lainnya. Saya benar-benar tidak mengerti orang-orang ini. Apakah mereka benar-benar idiot? Apakah mereka tidak menyadari betapa mudahnya saudara magang senior Long Chen dapat menghancurkan mereka? Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini hanyalah gerombolan. Meskipun ada beberapa empirean yang tersembunyi di antara mereka, Long Chen diketahui membunuh empirean biasa seperti membunuh ayam. Apa yang dipikirkan orang-orang ini? Mayoritas dari orang-orang ini dipekerjakan untuk datang ke sini, sementara sebagian lainnya bermusuhan dengan sekte Suantian Dao atau saudara magang senior Long Chen. Sisanya adalah para idiot yang tertipu untuk datang ke sini. Alasan mereka ditipu adalah karena kecemburuan mereka terhadapnya, kata murid lainnya. Kecemburuan, hak apa yang mereka miliki untuk cemburu? Dengus murid sebelumnya, orang-orang ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihat Long Chen, apalagi cemburu padanya. Bagaimana mungkin mereka tidak cemburu? Kakak magang senior Long Chen berhasil mendaki ke puncak surgawi jenius tanpa guru atau latar belakang yang kuat. Petik 2 Yah, dia melakukan itu dengan mempertaruhkan nyawanya berkali-kali. Bagaimanapun, selain kekaguman, saya tidak merasakan hal lain terhadapnya. Petik 2 Hehehe, itu karena kami berdua berasal dari latar belakang normal. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang berada di atas yang lain sejak lahir? yang memiliki keluarga yang kuat dan guru yang luar biasa. Orang-orang itu mungkin terlahir dengan benda surgawi di tangan, dengan fondasi mereka dibangun saat mereka masih janin di dalam perut ibu mereka. Mereka terlahir dengan bakat terbaik, lingkungan kultifasi terbaik, master terbaik, tetapi meskipun mendapatkan permulaan seperti itu, saudara magang senior Long Chen sudah membuang mereka kekejauhan. Apakah menurut Anda mereka menyukainya? Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya, menurutmu apakah mereka akan melewatkan kesempatan untuk memberinya hidung berdarah. Petik 2. Maka mereka akan membayar harga yang mahal untuk hidung berdarah itu. Kakak magang senior Long Chen bukanlah Buddha yang damai. Petik 2. Saat para murid yang menjaga gerbang sedang mendiskusikan hal-hal dengan tenang, gerbang perlahan terbuka, menyebabkan mereka melompat kaget. Harus diketahui bahwa anggota sekte Suantian Dao juga datang dan pergi dari pintu samping yang lebih kecil di samping gerbang utama. Ini adalah pertama kalinya gerbang utama dibuka sejak rekonstruksi sekte Suantian Dao. Gerbang besar perlahan terbuka, mengungkapkan Long Chen, prajurit Dragon Blood, serta murid elit lainnya dari sekte Suantian Dao. Para ahli yang melemparkan pelecehan ke gerbang itu langsung terdiam. Ratusan ribu ahli ini terdiam seperti pisau telah memotong tenggorokan mereka. Nama dan ketenaran Long Chen telah menyebar ke seluruh benua surga bela diri. Ketika mereka benar-benar melihatnya, mereka merasa kedinginan. Melihatnya seperti melihat dewa kematian. Saudara magang senior Long Chen, para penjaga itu buru-buru membungkuk. Sulit bagimu, Long Chen tahu bahwa mereka harus menanggung banyak hal selama ini. Dia dengan dingin menatap kerumunan. Ada banyak jenis kematian, dan yang paling menjengkelkan adalah ketika orang yang sekarat harus membuatmu kesal sebelum kematian. Namun, saya, Long Chen, sudah terbiasa, dan saya tidak pilih-pilih tentang siapa yang saya bunuh. Selama seseorang ingin dibunuh, saya tidak akan mengecewakan mereka. Aku akan memberimu waktu yang berharga untuk satu dupa. Jika Anda tidak ingin mati, enyahlah. Setelah waktu yang berharga dari sebatang dupa, siapapun yang berada dalam jarak 100 ribu mil dari sekte Suantian Dao akan dibunuh sampai akhir. Petik 2. Long Chen mengeluarkan dupa. Itu adalah dupa yang benar-benar biasa, dan dia menusukkannya ke tangga dan menyalakannya. Kedatangan Long Chen mengejutkan semua ahli ini. Orang-orang yang telah mengutuk dengan begitu fasih mulutnya dijepit erat. Para penjaga memandang mereka dengan jijik. Bukankah orang-orang ini begitu sombong sekarang? Tapi begitu mereka melihat kakak magang kakak Long Chen, mereka menjadi bisu. Long Chen, jadi kamu masih memiliki wajah untuk keluar? Jika aku jadi kamu, aku sudah lama bunuh diri karena malu. Anda membantai banyak orang tak berdosa. Anda bahkan lebih buruk dari iblis. Beraninya kau tetap berada di jalur yang benar. Teriak peringkat 9 Celestial. Meskipun dia berteriak dengan keras, suaranya jelas bergetar, menunjukkan kegugupannya. Ada beberapa suku kata yang dia temukan. Guoran mendengus dan mengangkat tangannya, tapi dia dihentikan oleh Long Chen. Dia memandang murid yang bersembunyi di belakang orang lain dan memegang jimat erat-erat. Dia menggelengkan kepalanya. Jelas, orang ini adalah salah satu pemimpin. Dia ingin memprovokasi kebencian semua orang. Jika Guoran benar-benar menyerang, dia akan segera kabur menggunakan jimat di tangannya. Jimat tidak bisa melindungi hidupmu. Paling-paling, ini bisa membuat Anda merasa sedikit lebih aman. Tapi perasaan aman itulah yang akan membuatmu kehilangan nyawamu, kata Long Chen acuh tak acuh. Tertawa. Sejak saya datang ke sini, saya tidak pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Apakah menurut Anda orang lain takut mati seperti Anda? Apakah menurut Anda orang lain sama dengan Anda dan menginjak-injak kehidupan orang lain hanya untuk diri mereka sendiri? Biarkan saya memberitahu Anda, ini adalah jimat ledakan darah, kartu truf yang saya siapkan untuk melawan Anda sampai mati. Bahkan jika saya tidak bisa mengalahkan Anda, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang disebut kebenaran. Saya lebih baik mati daripada menyerah. Dibandingkan denganku, kamu adalah sampah. Teriak celestial peringkat sembilan itu. Kata-katanya mengesankan banyak orang lainnya. Siapa yang mengira bahwa orang ini begitu pantang menyerah dan lurus? Beberapa orang merasakan darah mereka memanas. Lelucon yang luar biasa, itu jelas jimat teleportasi tanpa tujuan bintang tujuh. Selama Anda menghancurkannya, Anda akan segeranya dan meninggalkan sekelompok idiot mengirimkan diri mereka ke kematian mereka. Karena ada seseorang yang tidak tahu malu di dunia ini, mataku benar-benar terbuka. Biar saya begini, orang ini adalah seorang pembudidaya jimat dan terampil dalam semua jenis jimat. Jika saya salah, saya akan memenggal kepala saya sendiri dan memberikannya kepada Anda. Bagaimana dengan itu? Di belakang Longchen, seorang pria berjubah putih berjalan ke depan. Dia juga seorang Empyrean dan merupakan salah satu anggota baru dari Sekte Suantian Dao. Ini segera menyebabkan keributan. Semua orang melihat ke peringkat 9 Celestial. Peringkat 9 Celestial panik. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dari dalam kerumunan, Empyrean lain berjalan ke arahnya. Itu adalah seorang wanita. Dia mencibir, meskipun saya bukan kultifator jimat, saya tahu sedikit tentang mereka. Tidakkah menurutmu dengan membuat orang sendiri memutuskan apa yang dilakukan jimat itu agak sombong? Petik 2. Ekspresi pria berjubah putih itu tenggelam. Wanita ini sebenarnya menanyainya. Dia akan berbicara ketika Longchen melambaikan tangannya. Mereka hanya mencoba mengulur waktu. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Bagaimanapun, masih ada sedikit waktu tersisa. Petik 2. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa dalam suasana tegang itu, mereka telah melupakan dupa. Hanya tersisa satu inci. Lari. Beberapa orang akhirnya takut. Dengan pemahaman mereka tentang Longchen, mereka tahu bahwa tinggal adalah kematian. Mengikuti sebagian dari mereka melarikan diri, orang-orang yang tersisa dilemparkan ke dalam kekacauan. Haha, lari. Saya tidak akan lari. Saya tidak percaya Longchen berani melakukannya. Jika dia melakukannya, maka pilvali, ras kuno, aliansi keluarga kuno, dan Swanbis akan memiliki alasan yang benar untuk merobek sekte Suantian Dao sampai ke akarnya. Apa alasan dia harus membunuh kita semua? Ejek wanita itu. Benar, Longchen pasti tidak akan berani melakukannya. Jika dia melakukannya, dia akan melibatkan sekte Suantian Dao dan mereka akan dimusnahkan bersamanya. Dia hanya mencoba mengintimidasi Anda. Teriak Empyrean lainnya, dia berdiri di depan orang banyak. Dengan satu ahli demi ahli berdiri, sebagian dari orang-orang yang telah lari kembali, merasa bahwa Empyrean ini masuk akal. Longchen tidak mengatakan apapun. Ketika dupa akhirnya habis terbakar, dia akhirnya membuka mulutnya. Membunuh mereka semua.